Video, 3D Design, Skin Game, Animasi, Music, Ilustrasi, Domain Baik, selamat datang kepada Bapak-bapak Bukan Fakultas Dari, Bukan Fakultas Hukum, dan juga para pembicara yang telah hadir Sekarang kita akan mulai acara webinar-nya Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, selamat datang di webinar metafor 21stok Bersama Komunitas Literasi Digital Universitas Pasindan Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Teknik Dr. Ingenieur Nusman Taufik Mp Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Anton Susanto FHM Moon Yang terhormat kepada para pembicara R. Andika Galim Amalga SPMP Perkenalkan, saya Desdi Pt. Mandiano Sebagai pembawa acara yang akan membacakan senon acara pada hari ini Yang pertama, pembukaan Yang kedua, menonton lagu Kebangsaan Indonesia Raya Remar Sjabu 116 Yang ketiga, membaca doa Yang keempat, sembutan Radikan Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum Yang kelima, pembacaan maksud dan tujuan webinar oleh moderator Yang keenam, pengumuman pemenang lomba dan pemenang Dan pengumuman lima peserta yang akan menjadi pembicara Yang ketujuh, penayangan satu video terbaik Dan yang kedelapan, masuk ke acara inti yaitu Membahas tentang definisi enabler teknologi Keluang keterlibatan dan cara menyikapi metafor Lalu yang selanjutnya, membahas tentang konsep hukum Kepemilikan aset dan penelindungan seksa mani game Selanjutnya, opini dari lima pemenang lomba Sesitanya jawab, lalu pembacaan kesimpulan Dan yang terakhir, penutup Untuk mempersingkat waktu, karena bahasan mengenai metafor ini Akan sangat menarik, kita langsung saja membuka Dijakkan ini dengan membaca bas malam Untuk acara selanjutnya, yaitu Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Paguyubanta Suria Selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Metapos merupakan dunia digital yang memang sudah menjadi perbincangan pada saat ini yang mana perlu kita pahami bersama bahwa Max Ziegberg mengatakan bahwa di Metapos kita bisa saling berinteraksi layaknya di dunia nyata. Nah bahasan mengenai hal ini tentunya sangat menarik pada webinar pada hari ini dimana kita dapat melihat baik dari segi teknologi tidak asik dengan Metapos jangan sampai melupakan dunia nyata. Mari kita hadapi perubahan teknologi dengan cerdas dan bijak. Akhir kata, bila itu kedaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. ...kependidikan, tenaga pendidik, dan juga seluruh mahasiswa. yang pertama-tama ingin disampaikan ucapan ya terima kasih sekaligus juga. Saya tentu bersyukur bahwa Alhamdulillah bisa menjadi bagian dalam kegiatan seminar atau ruffer, street, or trap gitu ya. Meliliki semacam. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Menurut saya si komiting. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Menurut saya si komiting. Bagaimana kita komitmen bahwa kita juga harus mampu memainkan peran kita di dalam realitas-realitas yang hiper ini. Kita tidak bisa menjadi orang yang terbawa arus. Kita tidak bisa menjadi orang yang hanya tergerus. Tetapi kita memiliki komitmen agar kita mampu menjadi orang yang berdaya di dalam realitas yang artificial tersebut. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berseminar, selamat berdiskusi. Semoga lancar dan sekali lagi terima kasih atas seluruh kerjasama termasuk juga melibatkan Fakultas Hukum dalam kegiatan ini. Pada para mahasiswa Fakultas Hukum yang ikut serta dan kemudian juga mendapatkan prestasi dalam kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih juga barangkali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya kembalikan kepada Bapak Ajar. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya kepada Pak Dr. Anton Kastusanto Asai. Untuk selanjutnya, Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Hukum sudah bisa menimbulkan ruang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke acara inti dari seminar yaitu pembahasan mengenai metafas. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk moderator Mohamed Yipta Mulya di acara webinar. Terima kasih Mbak Gesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, penuh damai untuk kita semua. Senang sekali siang hari ini kita bisa ketemu ya lewat media Zoom ini dalam acara webinar Metaverse or Threat 21 Talks. Kenapa kita namakan 21 Talks? Karena memang webinar kali ini spesial. Tidak hanya ada keynote speaker-nya, tapi ada pembicara-pembicara yang nanti berasal dari mahasiswa angkatan 2021 di Fakultas Teknik maupun dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Tadi sudah disampaikan oleh MC terkait dengan rangkaian acaranya. Kemudian ada paparan sepintas dari para dekan, baik dekan Fakultas Teknik maupun dari Fakultas Hukum. Nah, lebih detailnya kita akan bahas, teman-teman kalian yang akan membahas lebih detail terkait Metaverse ini. Sebelumnya kita akan lihat dulu 10 orang yang menjadi juara lomba dan siapa sih yang 5 orangnya yang akan nanti jadi pembicara di sesi diskusi. akan mengubah pola hidup manusia secara keseluruhan, baik bersosialisasi, berkegiatan, hingga dalam hal berbisnis. Seperti apakah Metaverse itu? Dan apa impact yang akan kita rasakan dengan hadirnya Metaverse ini? Sama saya Bintang Sugara Tarigen, ini dia Metaverse. Sejak Facebook mendeklarasikan untuk mengubah nama perusahaan yang menjadi Meta, menunjukkan bahwa mereka sangat berkomitmen sekali dalam pembangunan Metaverse ini. Mereka mendefinisikan Metaverse sebagai seperangkat ruang virtual yang dapat anda ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di blong fisik yang sama dengan anda. Oke, oke. Mungkin pengertian tersebut cukup rumit untuk dipahami ya. Kita ambil contoh seperti game Fortnite atau Roblox. Nah pasti tau dong ya, Metaverse kurang lebih seperti itu. Dimana kita bisa hidup dan berinteraksi dengan orang lain dalam dunia virtual dengan menciptakan avatar kita sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Yang membedakan hanyalah kita tidak memainkannya dengan melihat layar gadget lagi. Melainkan dengan menggunakan perangkat VR yang membuat kita merasa benar-benar ada dalam dunia virtual tersebut. Dan tentunya, dunia dalam Metaverse ini tidak sesedenerhana seperti dunia Roblox. Metaverse menghadirkan dunia 3 dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Jadi, bisa dikatakan bahwa Metaverse ini adalah sebuah dunia impian dimana kita bisa tinggal di dalamnya menjadi apapun dan siapapun serta berkegiatan layaknya di dunia nyata. Hanya bedanya, dunia tersebut bersifat virtual, berada di alam Maya, dan bisa kita akses melalui perangkat VR. Meskipun Maya, pengalaman yang dirasakan akan bersifat real-time dan permanen, sama seperti kehidupan kita saat ini. Dengan menggunakan teknologi blockchain, cryptocurrency sebagai mata uangnya, serta NFT sebagai barang yang diperdagangkan, maka memungkinkan untuk kita tidak hanya sekedar bermainan di interaksi saja di Metaverse, tetapi juga berbisnis. Lalu, peluang bisnis seperti apakah yang bisa didapat dengan hadirnya Metaverse ini? Kebayang nggak sih kalau kita bisa hidup di sebuah dunia yang baru dengan kemungkinan untuk merauk keuntungan sebesar-besarnya tanpa batas? Ya, ini adalah salah satu yang ditawarkan dari Metaverse. Ruang usaha terbuka lebar sekali di sini. Katakanlah Anda seorang fashion designer. Anda membuat sebuah baju yang kemudian Anda jual sebagai NFT di Metaverse. Dengan bantuan teknologi blockchain, akan menjaga keoriginalan dan keunikan dari sebuah barang yang Anda jual, sehingga tidak memungkinkan untuk adanya copy dari barang tersebut. Nah, apabila banyak orang yang tertarik dengan barang yang Anda jual, maka akan menjadikan value dari barang tersebut naik tentunya. Di Metaverse, Anda tidak hanya menjual barang saja sebagai NFT, tapi Anda juga bisa menjual layanan atau jasa Anda kepada orang lain di Metaverse. Misalnya, Anda seorang arsitek. Nah, Anda bisa menjual layanan atau jasa Anda untuk mendesain rumah atau bangunan virtual di Metaverse. Tidak hanya itu saja, Anda juga bisa menjadi tuan tanah di Metaverse. Ya, tuan tanah. Anda bisa membeli atau menyewa tanah, membangun apapun diatasnya, dan mendapatkan uang darinya. Anda bisa membangun taman hiburan atau tempat rekreasi virtual, dan menarik biaya dari setiap pengunjung yang masuk. Anda bisa juga membangun mall virtual, serta menarik komisi dari setiap penjualan yang terjadi di mall virtual Anda. Bahkan, Anda bisa memasang billboard di dinding mall virtual Anda dan menyewakannya kepada brand brand. Nah, itu hanya bentuk kasar saja. Coba bayangkan semua orang di dunia ini sudah memenuhi Metaverse. Maka alapak tanah yang Anda miliki di Metaverse, pasti akan melambung tinggi harganya. Dan billboard yang Anda pasang di mall virtual Anda tadi, itu akan menjadi rebutan brand-brand besar. Gimana? Menggiudkan sekali, bukan? Ini hanya beberapa contoh kecilah saja, dan masih banyak lagi bisnis yang bisa terjadi di Metaverse ini. Karena seperti yang disebutkan tadi, pulang usaha terbuka lebar sekali di sini. Namun, dari banyaknya keuntungan yang bisa terjadi di antara banyak sekali teknologi yang paling diuntungkan. Dan yang dilugikan adalah kita sebagai pengguna. Hanya saja, kita tidak sadar bahwa media sosial tersebut telah mengambil semuanya dari kita. Baik waktu, data, dan privasi kita. Metaverse kurang lebih akan seperti itu. Bahkan, mungkin bisa lebih berbahaya dengan media sosial. Metaverse berpotensi besar akan menggeser realitas yang sebenarnya. Bahkan, bisa memperparah masalah perkecahan sosial yang ada di sekitar kita. Pengalaman berinteraksi sosial secara langsung dan bersama-sama bisa dengan cepat tertikis. Orang menjadi lupa akan dunia nyata dan lebih mengedepankan dunia berkuat. Apalagi jika memang Facebook atau Meta di sini yang akan menjadi perusahaan pemenang dalam pembangunan Metaverse. Seperti yang kita tahu, Facebook merupakan sebuah perusahaan monopolis yang menguasai data, penyelaku, kecenderungan, dan bahkan seringkali memanipulasi keinginan, kehendak, pilihan, serta relasi sosial kita dengan cara yang begitu sadis dan elusive. Sehingga, mereka dengan cara apapun akan membuat kita secara tidak langsung merasa terikat dengan Metaverse ini. Karena mereka tahu, kegiatan yang kita lakukan di real life atau dunia nyata tidak memberikan keuntungan untuk mereka. Nah, hal ini akan membawa kita kepada sebuah mimpi buruk yang mana privasi yang tadinya milik kita sendiri atau orang-orang terdekat. Nantinya, semua privasi tersebut akan dipegang oleh buang rumah dari platform Metaverse yang kita tinggali. Jadi, bisa dibayangkan berapa triliun data yang didapat dan digunakan nantinya untuk menganalisa kebiasaan kita di dunia digital. Dan nantinya, akan digunakan mereka untuk kebutuhan advertisement. Dan dari sinilah, kita akhirnya menjadi sebuah produk digital. Jadi, kebiasaan yang tercatat tersebut akan menjadi database bagi perusahaan-perusahaan dan megakorporek dalam menemukan iklan-iklan yang cocok dengan kita. Dengan begitu, produk digital yang terkesannya free untuk kita sebenarnya sama saja dengan menjual diri untuk keuntungan mereka. Di mana mereka mendapatkan database, kemudian kita pun membayar kepada mereka. Dan pada akhirnya, mereka merilis produk yang cocok dan kita pun membelinya. Dan kemudian, akan menjadikan manusia jauh lebih konsumtif. Coba kita bayangkan, ketika Metaverse ini sudah bisa diakses dengan mudah dan semua orang di dunia ini menjadi user di sana. Maka, perusahaan-perusahaan besar akan membangun infrastruktur juga di dalam dunia digital tersebut. Karena, company akan terus ada di mana capital itu ada. Hal ini akan mendorong ke arah di mana nantinya ekonomi dikontrol oleh para first mover atau orang-orang yang sudah lebih dulu menjadi tuan tanah di Metaverse. Jutaan orang akan berusaha membuka bisnis di sana. Dan para tuan tanah akan menetapkan harga sewa lapar yang kemungkinan tidak masuk akal. Sehingga, mau tak mau mereka pun menerima bagi hasil yang tidak seberapa tersebut secara paksa. Ketimpangan ekonomi tersebutlah yang menggambarkan bahwa Metaverse ini hanya menguntungkan para tuan tanah saja. Ya, kapitalisme telah terjadi. Terima kasih. 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 Oke, baik. Tadi adalah video dari salah satu pemenang lomba. Jadi kita sudah ambil video terbaik dari 168 video yang masuk ke Panitia. Sudah jadi bocoran juga bahwa video tadi salah satu pemenang dari saudara Bintang. Kemudian kita akan tunjukkan siapa saja pemenang lainnya. Dari 168 video kita pilih 10. Kemudian kita pilih lagi 5 orang untuk menjadi pemateri di sesi diskusi berikutnya. Akang operator, silakan diperlihatkan para pemenang lomba. Oke, 5 pemenang terbaik. Yang pertama adalah Bintang Sugara Tarigan dari Fakultas Hukum dengan nomor pokok 211-000-158. Kemudian ada yang kedua, Fianu Pindi Wardiane dengan nomor pokok 21304-0103 dari Fakultas Teknik UNPAS. Kemudian ada saudari Nadira dengan nomor pokok 211-0077 dari Fakultas Hukum UNPAS. Kemudian selanjutnya ada saudara Adia Tanaya Permana dengan nomor pokok 21304-0088 dari Fakultas Teknik. Dan yang kelima ada Violin Pramita Putri dengan nomor pokok 211-000124 dari Fakultas Hukum. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang ini. Kemudian kami harapkan juga nanti di sesi berikutnya bisa memberikan opini-opini tentang Metaverse ini. Ini adalah 15 pemenang lomba video opini Metaverse. Ada Muhammad Rizky Haikal, kemudian Muhammad Raja Pramudita, Suraya Kamilah Hakim, kemudian Abil Raka Pratama, Deni Saputra, Putri Dwi Puspa Sejati, Novaldin Nugraha Saputra, Dini Isnava Trata Sukma, Muhammad Pauzan Abdul. Kemudian Mutiara Lailani Firdaus, Esther Tania Marbun, Raditya Putra Ridwan, Anggi Amelia Putri, Marsyanda Amelia Putri Lestari. Ini 10 orang selanjutnya, totalnya ada 15 orang yang memenangkan lomba ini. Kami ucapkan selamat buat para pemenang. Sekali lagi, ini hal yang sangat membanggakan karena kalian masih semester satu tapi sudah bisa memenangkan kompetisi seperti ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi utama kita kali ini yaitu diskusi dengan para pembicara. Pembicara pertama adalah Bapak Raden Sandikagali Amalga, STMT. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Teknik, tepatnya di Prodi Teknik Informatika. Sebelum kita panggil, kita coba bacakan dulu CV-nya. Saya mohon ditampilkan. Pak Sandika ini sebagai konten kreator dan online illustrator. Beliau dosen, lekturer di Teknik Informatika Universitas Pasundan. Kemudian saat ini mengajar web desain dan web programming. Beliau juga punya web channel namanya Web Program Mumpas yang saat ini sudah subscribernya lebih dari setengah juta subscriber. Ini luar biasa untuk channel YouTube, bukan entertainment, tapi edukasi. Kemudian juga melakukan riset di bidang web teknologi, multimedia, kemudian kognitif science dan UI UX design, user interface dan user experience design. Beliau tadi sudah saya sampaikan, beliau membuat dan memaintain YouTube channel yang disebut Web Program Mumpas. Bisa dilihat nanti untuk web desain maupun tutorial-tutorial web programming. Beliau sudah mengajar di Universitas Pasundan sudah 14 tahun, jadi mungkin 3 per 4 umur peserta di sini itu adalah lamanya Pak Sandika ini menjadi dosen. Mulai dari 2008, kemudian mulai memberikan kuliah dan seminar-seminar serta tutorial-tutorial dan banyak lagi di bawahnya. Kalau saya bacakan nanti habis waktu Pak Sandika untuk memberikan materinya. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Sandika Gali Amalga, STMT, yang akan membawakan materi tentang definisi enabler teknologi maupun peluang keterlibatan dan cara menikapinya. Saya persilahkan Pak Sandika, gabung di sini. Baik, terima kasih Pak Tirta. Halo, halo Pak Tirta. Terima kasih Pak Sandika sudah bisa hadir di acara webinar kita ini. Ini mungkin luar biasa ya bisa mengundang Pak Sandika, karena Pak Sandika itu seringnya diundang sama pihak di luar UNPAS. Terkenalnya oleh kampus-kampus lain. Saya pernah di Jakarta ikut seminar, bukan seminar IT, bukan seminar web. Ada anak SMA. Mas, dari mana? Oh, dari Bandung. Bandungnya di mana? Terus kerja apa? Nanya, oh dosen. Oh, di UNPAS. Di UNPAS kenal Pak Sandika nggak? Dia yang nanya duluan, kenal dari mana Mas? Ternyata dari channel YouTube Web Programming UNPAS-nya. Pak Sandika, sekali lagi terima kasih sudah bersedia hadir menjadi salah satu pembicara di webinar Metaverse, Treat or Threat, 21 Talk ini. Kami sangat berharap banyak ke Pak Sandika untuk memberikan... Jadi kalau... Agar waktunya efisien, saya langsung saja persilahkan Pak Sandika untuk menyampaikan materinya, Pak Sandika. Baik, terima kasih banyak, Pak Tirta. Luar biasa. Saya juga, saya yang terima kasih, Pak Tirta, sudah diundang ke acaranya Fakultas Teknik. Senang banget ini ada teman-teman 438 orang ya. Ini kalau di aula aja nggak cukup, Pak Tirta. Cukul. Aula kita berapa tuh? Dari Sabuga, Pak. Di Sabuga kali ini ya? Dari Sabuga. Nah, ini kita lagi di Sabuga lah. Anggap aja kita di Metaverse Sabuga gitu sekarang ya. Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih ke Ibu Ririn yang sudah ajakin saya untuk bergabung berbagi di sini. Terima kasih ke Pak Tirta juga, ke Mbak Gesti, dan ke Pak Arosa juga yang nanti setelah ini akan menyampaikan materi juga ya. Sebelumnya saya buka dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknik. Ya, selamat bertemu ya. Ini saya sama Pak Tirta aja udah nggak pernah ketemu, 2 tahun lebih ya. Belum pernah ketemu fisik. Jadi kita hari ini akan mencoba membahas mengenai apa yang disebut dengan Metaverse. Metaverse yang sekarang tuh kayaknya orang-orang lagi ngomongin ya. Bahkan pemerintah juga sekarang lagi ngomongin mau bikin Metaverse. Tapi sebenarnya apa sih Metaverse ya? Tadi saya lihat video-video bagus yang udah dibikin sama rekan-rekan mahasiswa itu semester 1 semua ya Pak Tirta ya? Yang bikin ya? Luar biasa. Pemahaman yang udah lebih hebat daripada saya sih aja tidak saya mengerti itu. Bentar ya, saya coba berbagi slide sedikit lah supaya ada panduannya. Oke, jadi rekan-rekan kita akan sama-sama membahas mengenai Metaverse. Tapi santai aja, ini pembahasannya saya nggak mau terlalu berat ya. Karena kita bisa bikin supaya si Metaverse ini pembahasannya berat, ya kita pengennya santai aja supaya bisa dinikmati siapapun lah. Tadi banyak dari rekan-rekan yang udah ngebahas definisi Metaverse itu apa. Ya jadi kita coba mulai dari situ dulu deh ya. Apa sih sebenarnya Metaverse? Kayaknya sih semua yang ada di sini udah pada tau ya. Kalau kita pecah definisinya itu, ini bisa kita pecah jadi dua ya. Ada Meta, ada Universe. Tapi sebetulnya komponen dari Metaverse sendiri itu secara gagasan, secara konsep tadi ada tiga ya. Bener banget. Dari definisinya rekan-rekan semua. Jadi ada yang namanya Meta. Meta itu sekali lagi kalau kita jabarkan secara definisi, itu kan beyond ya. Bahasa Inggris itu beyond. Atau di luar gitu. Di luar itu dalam artian di sini lebih dari. Jadi sebu. Sesuatu yang melebihi dari. Melebihi dari. Apa yang melebihi darinya? Universe. Universe ini apa? Universe itu semesta. Atau dunia lah ya, kita bilangnya Universe itu dunia atau semesta. Jadi kalau digabungin adalah sebuah dunia yang lebih dari dunia yang kita sedang tempati saat ini. Jadi definisi umum lah ya, kayaknya semua bisa pahami sekarang. Meta Universe. Ada dunia lain. Walaupun dulu sempat ada ya itu acara TV-nya dunia lain. Nah itu juga bisa kita anggap sebagai Metaverse kalau dari segi definisi. dunia lain yang berbeda dengan dunia yang kita tempati sekarang. Bedakan Metaverse, bedakan Meta Universe dengan Alternate Universe. Ya kalau yang udah nonton kemarin Spider-Man, itu kan Alternate Universe. Itu beda konsepnya. Apa yang membedakan adalah komponen ketiga. Yaitu Avatar. Nah, ada dunia lain. Jadi kita sebutnya gini. Ada dunia yang beda dengan dunia kita yang sekarang. Tapi, di dalamnya itu ada Avatar. Nah, apa itu Avatar? Avatar secara definisi sederhananya, itu bisa kita anggap sebagai representasi diri kita di dunia ini, di dunia nyata, yang ada di dunia lain itu. Jadi, ada representasi diri kita di dunia yang lain itu. Orangnya sama, tapi representasinya beda. Jadi saya, tetap saya di dunia lain itu. Beda sama Alternate Universe. Kalau Alternate Universe, Spider-Man-nya sama, orangnya beda. Nah, kalau Meta Universe, harus sama semua. Wujudnya yang beda. Nah, itu ada Avatar. Nah, coba sekarang rekan-rekannya, coba bayangin, atau kira-kira, apa ya, dari definisi ini, coba dibayangkan, ada dunia lain, yang kita itu bisa pergi ke sana, menggunakan sebuah representasi diri kita yang lain. ada dunia yang kita sering kunjungin, tapi pakai representasi, bukan diri kita asli masuk ke dalam ruangan gitu ya, masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke dalam sebuah kantor, bukan, tapi representasi dari diri kita. Nah, kalau kita coba bayangkan dari definisinya ini, kayaknya ya, kita tuh sehari-hari sekarang sudah berada di dalam sebuah metaverse. bener nggak? Sekarang, kita berkumpul di sini aja, itu di metaverse-nya zoom ya, istilahnya. Ini metaverse punyanya zoom loh. Kita ketemu di sini, menggunakan Avatar. Avatar-nya apa? Avatar-nya bisa, tampilan layar webcam kita, Avatar-nya bisa, kalau kalian yang nggak pakai webcam, itu biasanya pakai profile picture ya. Nah, itu juga yang namanya Avatar. Jadi, tiga komponen ini, itu harus ada dalam pembentukan sebuah gagasan metaverse. Jadi, kalau misalkan kita ngomongin masih gagasan, santai aja, saya yakin semua orang itu belum ada yang paham apa itu metaverse, 100% nggak ada. Jadi, kita sama-sama lah ya. Nah, jadi coba kalian bayangin ya, sebenarnya, kita ini udah sering berada di dalam metaverse. loh, tau dari mana Pak? Nah, kita lihat di sini aja. Kalau kita ngomonginnya gagasannya dulu deh. Kita lihat. Ada tiga hal yang kayaknya sehari-hari sekarang kalian udah masuk ke sebuah metaverse. Dimana di dalam metaverse itu kita bisa melakukan sesuatu menggunakan avatar yang kita representasikan. Main game. Ini saya main game udah sejak lama banget ya. saya main game di tahun 2001. Saya main game di 2001-2002. Itu ada game yang namanya Ragnarok Online. Nggak tahu nih, teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Sekarang udah ada yang baru tuh Ragnarok Online. Tapi dulu pertama kali muncul dia di 2002. Dulu kayaknya itu paling rame tuh. MMORPG paling rame di Indonesia. Dimana kita disitu jadi seorang karakter yang bisa memilih pekerjaannya mau apa. mau jadi swordman, archer, mage ya, mage, merchant, penjual. Nah itu adalah avatar kita. Dimana disitu kita bisa membeli baju, bisa membeli senjata, bisa membeli apapun yang membuat avatar kita tuh semakin keren lagi. Jadi yang namanya avatar itu representasi dari diri kita. Yang biasanya harus lebih baik dari diri kita. jadi bisa bisa dengan itu bayangan kita. Kalau kita pengen lebih ganteng misalnya ya, nah maka kita bikin si avatarnya lebih ganteng. Contoh paling simpel. Kalau kalian main sosial media deh. Tadi dari game ya. Game itu udah banyak sekali. selain MMORPG. Kalau sekarang yang lagi rame itu GTA Online. Nah itu juga sama. Dia roleplay kan. Kita seolah-olah menjadi diri kita di dunia yang lain. Kita bisa anggap gamenya itu metaverse, tapi diri kitanya masih saya pengen jadi kayak gitu. Saya pengen jadi orang yang kayak gitu. mungkin agak beda dengan game-game seperti Mobile Legends, game-game seperti PUBG gitu. Karena dia dunianya selalu ngereset di keadaan tertentu. Kayak Dota gitu misalnya. Ada keadaan resetnya. yang saya maksudkan disini yang bener-bener mirip seperti metaverse itu ya Roblox misalnya. Nah itu kita bisa seolah-olah masuk ke dalam dunia yang dunianya jalan terus. Jadi kayaknya sehari-hari kita udah sering gitu masuk ke dalam metaverse. Kalau kita ngomongin gagasan. Sosial media. Sosial media juga sama. Itu menurut saya adalah metaverse-metaverse sendiri ya. Semua sosial media. Mau Instagram, mau Twitter, mau YouTube, Facebook, TikTok. Itu semua metaverse. Dimana disitu ada dunia yang apa namanya kadang-kadang kita tuh malah merasa lebih nyaman berada disitu. Kita kadang-kadang udah kalau main TikTok, main Instagram kadang-kadang waktu dan jarak itu udah kayak gak relevan gitu. Udah tiba-tiba scroll-scroll dua jam. Scroll-scroll tiga jam. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat ya, avatar kalian itu disitu adalah profile picture kalian. Nah, profile picture biasanya kita tuh pengen representasi dari diri kita yang lebih baik gitu ya. saya yakin saya yakin semua yang ada disini gak ada yang profile picture yang gak di-edit ya. Kalau foto diri sendiri pasti di-edit. Dibikin lebih cantik, dibikin lebih cakep. Nah, itu avatar yang merupakan representasi dari diri kita. Jadi sebenarnya sosial media pun metafor, sama gitu. Begitu pula dengan semua yang kita lakukan secara online saat ini. Contohnya virtual conference, mau pakai Zoom, mau pakai Google Meet, itu sama ya. Kegiatannya kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Kuliah, berdiskusi, ngobrol, tapi virtual. Nah, kita bisa yakin dari mana kalau lawan bicara kita itu adalah orang yang bener-bener yang kita tuju gitu ya. Minimal pakai profile picture. Minimal pakai gambar di webcam-nya. sekarang kan webcam juga bisa di-edit ya. Ada kalau di Zoom itu ada supaya apa ya, di-filter gitu supaya lebih ganteng gitu. Kita bahkan di Zoom bisa nambahin kumis ya. Saya pernah tuh suatu saat kuliah semua masih susah ada kumisnya. Kayaknya mereka kompakan gitu, mau nge-prank atau apa, nggak tahu. Tiba-tiba begitu saya kuliah yang cowok semua ada kumisnya. Ini kok bisa gitu. ya ternyata mereka semua bikin avatar mereka padahal aslinya kan mungkin aja nggak kumisan. Bikin avatar mereka berkumis. Representasi dari diri mereka. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang kita nggak usah terlalu heboh-heboh dulu ngomongin metaverse yang kemana-mana sehari-hari kita udah ada di dalam metaverse. Sadar atau tidak sadar kita udah ada di dalam metaverse. ngobrol sama teman-teman di WhatsApp terus sambil misalnya nonton konser band favorit kalian di YouTube. Nah, itu kan sebetulnya udah meta gitu. Udah beyond dari yang harusnya bisa dikerjakan di dunia nyata. Bahkan kalau kalian nonton Netflix sekarang fiturnya bisa kita nonton bareng teman-teman. Jadi, filmnya kalau ada satu orang yang nge-pause itu pause semua. Jadi, benar-benar sama lagi nonton di part mana itu bisa sama-sama. Jadi, coba bayangin sebenarnya kita udah ada di dalam metaverse. Tapi, apakah metaverse yang digembar-gemborkan itu seperti ini? Nah, ternyata ya menurut mereka bukan. Jadi, ini tuh bukan metaverse. Padahal kalau menurut saya ini tuh metaverse. Nah, kalau misalkan kita mau bicara mengenai metaverse yang rame sekarang, metaverse yang sekarang berusaha untuk menyingkirkan lagi jarak, ruang, dan waktu. Bener-bener pengen bikin kita itu mirip banget gitu ya. Apapun yang dilakukan dengan yang ada di dunia virtual. Kalau sekarang kan kita masih dibatasi oleh layar flat dua dimensi. Apa namanya, kalau mau ketik ya, kita pencet layarnya. walaupun ada gestur ya, sekarang kita bisa swipe, kita bisa cubit, apa namanya, pinch and zoom gitu kan si layarnya. Tapi ternyata nggak seperti itu ya, yang diinginkan oleh metaverse ke depannya. Jadi, dari sisi teknologi, untuk menjadi sebuah metaverse, banyak yang akan diterapkan nantinya ke depan. Walaupun saya yakin ini masih lama ya. masih lama 5-10 tahun, tapi ya, itu tadi kita harus tahu ke depannya seperti apa. Teknologinya banyak banget. Yang pertama, kita pasti butuh internet yang sangat-sangat-sangat cepat. Makanya mungkin teknologi 5G ini menjadi landasannya gitu ya. Jadi, internetnya harus cepat banget kalau pengen lebih dari yang sekarang. Dan ini memang udah mulai, udah mulai, masuk. Walaupun cepat, belum merata, percuma juga ya. Cepat masih di kota-kota besar, ngapain ada metaverse gitu. Kalau di apa namanya, tempat-tempat yang selain kota besar, internetnya masih lemot, ya jauh kita kalau mau ngomongin metaverse. Selain internet yang cepat, kita juga butuh yang namanya virtual reality. Virtual reality itu apa? Virtual reality itu adalah gimana kita sebagai sesuatu yang berada di dunia nyata masuk ke dalam dunia virtual. Jadi, kita masuk ke dunia virtual. Gimana caranya, Pak? Ya, sekarang masih menggunakan yang namanya heads up display. Jadi, yang dipasang lah gitu ke mata kita supaya kita bisa masuk ke dunia virtual. Udah banyak teknologi-teknologi yang digunakan, tapi masih mahal satu ya. Kalau kita beli punya nya playstation, kita beli punya nya microsoft, itu harganya mahal gitu. Belum lagi, gak cuman beli perangkatnya, kita harus punya komputernya itu masih mahal. Gimana caranya kita sebagai orang di dunia nyata masuk ke dunia virtual. Sekarang teknologinya udah mulai mengecil, jadi kacamata. saya gak tahu itu harganya berapa yang diciptakan oleh si Facebook itu kacamata yang udah VR. Mungkin nanti jadi kontak lens. Mungkin nanti gak tahu apa. Jadi chip ditanam gak tahu ya. Pokoknya teknologinya udah ada tapi kayaknya masih untuk implementasinya belum. Virtual reality, gimana cara kita masuk ke dalam dunia virtual. Ada lagi augmented reality, kalau ini kebalikannya. Gimana caranya sesuatu yang di dunia virtual masuk ke dunia kita. Contoh paling simpelnya aja adalah filter TikTok sama filter Instagram. Saya yakin kalau itu mah kalian udah pasti pernah pakai. Kumis aja, tadi saya ngomongin kumis, itu adalah AR. Jadi yang tadinya digital bisa ada di dunia nyata seolah-olah dengan hanya menggunakan webcam, saya bisa lihat eh itu kumisnya beneran gak ya? Eh itu apa namanya, wajahnya beneran seperti itu apa enggak? Itu augmented reality. Untuk yang lebih jauhnya lagi, lebih banyak teknologi. Cuman yang paling simpel yang udah bisa kita pakai sehari-hari adalah AR. Nanti VR dan AR itu kalau digabung akan lebih luar biasa lagi ya. kita bisa main bulu tangkis sama temen kita, saya di lapang bulu tangkis pakai raket beneran, tapi lawan main saya itu di komputer bisa. Jadi yang satu VR, yang satu AR bisa. Nanti ya kedepannya tuh seperti itu. Dan itu juga gak lepas dari teknologi AI. Dan masih banyak teknologi-teknologi pendukung lain gitu ya. Karena kalau kita pengen bener-bener apa yang kita lakukan sehari-hari itu jadi digital semua, harus kecil kan semuanya teknologinya ya. Ya bayangin kayak Iron Man lah gitu ya itu harus pakai nanoteknologi kali kalau misalnya pengen seperti itu. Ya jadi secara teknologi sudah memungkinkan tapi belum pasal. Jadi belum dipakai masyarakat. Kalau internet sama gadget sekarang kan udah cukup murah bisa di udah mulai bisa dijangkau siapapun walaupun memang masih belum merata di seluruh Indonesia aja. Kita gak ngomongin seluruh dunia ya. Nah terus satu lagi nih yang lagi rame sekarang teknologi yang bikin metaverse itu heboh adalah web 3.0. Sekarang kita lagi ada di web 2.0. Saya yakin teman-teman disini gak ngalamin web 1.0 udah gak ngalamin dulu saya kayaknya kita ngalamin ya Pak Tiritaya dulu web 1.0 tuh pertama kali kita belajar web masih web 1.0. Web 1.0 itu kita cuman bisa akses internet untuk menikmati kontennya aja. Kita cuman bisa baca kita cuman bisa nonton. Web 2.0 kita bisa bikin gara-gara ada social media kita bisa bikin konten kita bisa nge-post sesuatu padahal gak bisa bikin web misalnya. nah itu web 2.0 nah web 3.0 nah ini lebih dahsyat lagi karena ada teknologi yang namanya blockchain cryptocurrency dan NFT ini lagi heboh lah ya Gozali gimana ada yang tau Gozali kemarin nah itu kan heboh ya tuh jadi metaverse yang nantinya digembar-gemborkan itu pengennya nempelin ini semua walaupun balik lagi sebenernya saya sih yakin kita tuh udah ada di metaverse kita terlalu heboh aja kalau pengen kesini ya jadi ya menurut saya peluang besar apalagi buat teman-teman yang di informatika untuk terlibat di metaverse yang nanti ya saya emang pengennya ngomongin metaverse-nya yang sekarang dulu aja yang nanti peluangnya sangat besar gitu nah tapi intinya ini sih sebenernya bagaimana peluang peran kita di dalam metaverse sekarang maupun nantinya kita lihat ya sebenernya ada tiga pasti ya ini mah sekarang juga sama ada tiga kita bisa jadi owner yang punya metaverse-nya walaupun kayanya susah ya karena biasanya owner-owner itu yang yang megang tatanan dunianya ya Facebook Google pasti kesananya itu-itu lagi sih walaupun katanya web 3.0 ini kita bisa aja nggak yang nggak bergantung pada sebuah perusahaan-perusahaan besar ya atau jadi kreator selain jadi owner kita juga bisa jadi kreator kalau tadi dari video-video yang udah ditayangkan ya sama teman-temannya itu kita bisa jadi pembuat artnya kita bisa jadi pembuat lahannya pokoknya jadi kreator lah peluangnya juga sangat besar ini untuk bidang apapun ada peluangnya besar atau kita mau jadi user aja jadi citizen seperti biasa ini juga sah-sah aja nggak apa-apa tapi jadi user dan citizen yang benar gitu ya jangan asal-asalan jadi menurut menurut saya gimana gimana kita nyikapinnya nih ya jadi menurut saya menurut pendapat saya nih ya biasa aja sebenarnya nyikapinnya nggak usah terlalu overhype karena teman-temannya apa karena semua orang ngomongin jadi kita ikut-ikut ke bawah tapi jangan juga cuek kita jangan jangan cuek cari tahu sebisa mungkin sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya apa sih metaverse apa sih web 3.0 ini gitu jadi jangan terlalu FOMO ya kalau sekarang anak-anak bilangnya FOMO ya kita takut fear of missing out kita takut ketinggalan kita takut keduluan sama orang yang menurut saya nggak apa-apa juga ya ada dua hal jadi kita bisa nungguin metaverse yang datang ke kita atau kita mau cari tahu kita yang nyamperin sih metaverse-nya tapi sebenarnya sebelum kesana ya nomor satu adalah literasi digital gitu ya literasi digital dulu nomor satu sekarang coba tanya ke diri kalian sendiri bagaimana kalian sudah berinteraksi dengan internet saat ini udah bener belum apa yang udah bisa kalian manfaatin dari game yang kalian mainin apa yang udah bisa kalian manfaatin dari sosial media yang kalian mainin setiap hari apakah kalian jadi user aja atau kalian udah bisa jadi kreator gitu karena tadi saya bilang web 2.0 itu kita bisa jadi kreator manfaatin itu dulu masih kena hoax nggak gitu kalau masih ya jangan dulu ke metaverse benerin dulu literasi digitalnya gitu ya jadi ya jadi menurut saya balik lagi dulu sebelum kita jauh-jauh masuk ke metaverse kita benerin dulu digital literasi kita cara pakai internet kita harus bener yang positif terus juga yang bermanfaat bagi orang lain sebelum nanti kita menyongsong ya dulu juga kita disebut-sebut menyongsong apa harus globalisasi kalau dulu waktu saya kecil itu globalisasi ininya ramainya kalau sekarang metaverse jadi mungkin itu dari saya sekali lagi ini masih gagasan ya perlu proaktif dari kita untuk selalu mencari apa yang ada di sekitar kita sekarang yang lagi rame apa ya jangan terlalu ikut overhype santai perkuat literasi digitalnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Tirta mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sandika sudah memaparkan materinya tapi mohon ditunggu Pak Sandika karena masih ada pemateri yang lain kemudian nanti ada sesi tanya jawab itu bareng-bareng nanti kita Pak Dika siap Pak Tirta tadi sudah disampaikan oleh Pak Dika mengenai definisinya kemudian teknologi yang menjadi enabler di Metaverse ini kemudian ada juga peluang-peluangnya kita mau jadi citizen aja atau user aja creator maupun owner di Metaverse tadi tapi tenang santai aja tadi kata Pak Sandika santai aja kita tingkatkan dulu nih kompetensi literasi digital kita kenapa karena kalau yang web 2.0 aja kita masih kena segala macam fraud apalagi nanti kita di Metaverse gitu ya Pak Dika jadi sambil nunggu kita tingkatkan kompetensi literasi digital kemudian ya kalau mau datengin ya datengin dari kata Pak Sandika kita bisa nunggu atau dia dateng sendiri Metaverse-nya karena mau gak mau yang namanya perubahan zaman kita mau ikutan gak ikutan juga tetap nanti kita kena oke yang selanjutnya tak kalah pentingnya kalau tadi dari sisi teknologinya definisi kemudian yang selanjutnya ini kalau bagi saya pribadi juga sangat-sangat penting ya buat saya pahami dari sisi Metaverse ini yaitu dari sisi konsep hukumnya kepemilikan aset dan perlindungan serta misalnya ada money game di Metaverse tadi nah topik ini akan disampaikan oleh pemateri kedua kita yaitu Pak Rosa Tejabwana S.H.M.H beliau adalah dosen di Fakultas Hukum UNPAS saya langsung panggil saja Pak Rosa oke kita bacakan dulu CV-nya sebelum ini ya Pak Rosa ini Resa Tejabwana nama lengkapnya halo Pak Tirta halo Pak Rosa iya halo tadi belum pakai mic beliau dosen di Fakultas Hukum UNPAS kemudian ada beberapa mata kuliah yang sudah yang beliau ampuh mulai dari logika hukum wah ini kayaknya saya tertarik banget nih Pak Rosa logika hukum ya kalau misalnya di Metaverse nanti kayak gimana filsafat hukum hukum etika dan profesi hukum udara dan ruang angkasa nah nanti mungkin ada yang kelima Pak nanti hukum ruang meta gitu ya riwat pendidikan beliau dari Universi Pasundan untuk sarjana kemudian beliau menyelesaikan studi magisternya di Universi Pajajaran sudah banyak tadi ya ini kalau kita lihat ada beberapa penelitian beliau terkait dengan hukum ini mulai dari prinsip non-appropriation of outer space dalam komersial ruang angkasa oleh korporasi swasta jadi kalau lihat di sini memang cocok Pak Rosa ini jadi pemateri kita di webinar tentang metaverse ini karena ya ruang angkasa juga kan bagi mayoritas orang di dunia ini ya metaverse juga ya Pak Rosa ya karena kan berapa orang sih yang sudah keluar angkasa itu bisa dihitung gitu dan selanjutnya 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 kalau ini saya bacakan semua gak beres-beres kita saya langsung saja ini ke Pak Rosa untuk menyampaikan materinya terkait tadi dengan konsep hukum kepemilikan aset dan perlindungan serta money game di metaverse ini Pak Rosa silahkan Pak Rosa terima kasih Pak Tirta terima kasih juga sebelumnya tadi ke Pak Sandika Ibu Gesti dan Ibu Dr. Irin kalau dibilang pemateri mungkin saya cukup sharing aja lah posisinya saya juga sama seperti teman-teman sama seperti Kang Sandika Kang Tirta mungkin ya sama-sama masih belajar ya mengenal metaverse ini karena pada apa namanya realnya memang belum ada gitu jadi masih semacam gagasan dan kita masih sebetulnya dengan apa namanya uji coba yang ada dan tampaknya bukan saya atau kita juga yang melakukan uji coba terhadap metaverse itu kan ya apa namanya memang belum ada kalau metaverse yang kita bayangkan seperti apa jadi tampaknya titik berangkat saya juga berangkat dari pengalaman yang bisa kita asosiasikan dengan kemungkinan metaverse itu seperti itu sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Sandika atau Kang Tirta gitu apa namanya sama lah seperti misalnya ketika atau masih ya mungkin ya biasanya yang dekat dengan dunia metaverse ini adalah yang gamer gamer mau yang profesional atau gamer yang cuman meluangkan waktu ya hobi gitu ya gamer sebagai hobi saya banyak main game timbang belajar itu harus saya akui mungkin juga disini teman-teman banyak yang seperti itu jadi ketika diperkenalkan dengan konsep dunia simulasi dunia apa artificial atau dunia buatan yang apa namanya seolah-olah hendak mengkopi dan menghadirkan dunia sesungguhnya dalam bentuk yang tidak sesungguhnya gitu buat teman-teman yang sering main game kayaknya gak asing meskipun mungkin kalau untuk metaverse itu sendiri masih asing tapi konsepnya mungkin tidak asing saya tidak akan menampilkan tayangan ya teman-teman jadi kita apa namanya diskusi langsung saja tapi saya buat catatan untuk diri saya sendiri banyaknya nah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sandika dulu mungkin secara umum kita mengenal apa yang disebut dengan universe atau semesta uni itu ada anggapan bahwa atau ada konsensus katakanlah bahwa dunia ini satu kesatuan universe yang bisa teramati secara fisik teman-teman bisa cek pastinya dalam kosmologi atau dunia kajian sains yang bumi kita ini Bandung dimana sekarang saya berada mungkin teman-teman di Indonesia baik yang di Bandung atau di Jawa atau di Kalimantan bagian dari bumi dan bumi ini bagian dari planet yang ada di tata surya bintang terdekat kita matahari matahari itu juga bagian dari jutaan bintang di galaksi yang disebut dengan Bima Sakti yang Bima Sakti itu juga adalah jutaan bagian dari jutaan kluster galaksi atau apapun penyebutannya dan luasnya universe itu adalah sekian juta tahun cahaya katakanlah seperti itu itu universe kemudian muncul juga ketika saya kuliah waktu masih muda dulu mendengar konsep seperti yang tadi sampaikan di awal multiverse ada kajian dalam dunia fisika atau dalam dunia kuantum mekanik jangan-jangan dunia kita ini yang tadi yang teramati universe yang teramati adalah satu dari universe-universe yang tidak terhingga atau dunia realitas alternatif jangan-jangan ada juga dunia saya dimana saya mungkin bukan sebagai dosen tapi saya itu sebagai katakanlah diktator di dunia tersebut kemudian melakukan hal-hal yang khas kediktatoran misalnya kayak gitu ada multiverse-multiverse seperti itu sedikit-sedikit science fiction tapi beberapa ilmuwan mencoba memberikan dasar apa namanya akademik di bidang itu nah belakangan muncul apa yang disebut dengan metaverse saya gak tahu apakah metaverse ini kemudian kita translasi atau kita alihbahasakan begitu saja sebagai dunia meta meta sendiri berasal dari bahasa Yunani kalau gak salah kalau dalam kajian saya di filsafat itu sering ada kata seperti metafisika itu hal-hal yang beyond physical seperti keberadaan apa namanya benda bukan pada benda tapi esensi benda tersebut atau benda pada dirinya sendiri atau tentang kajian tentang konsep Tuhan kajian-kajian yang bersifat metafisik kalau metaverse tadi sejauh apa yang coba disampaikan melalui gagasannya Pak Sandika itu adalah semacam dunia yang sama juga karena ada meta ya beyond beyond awal dunia physical kita tapi tampaknya ini lebih dekat terrealisasi atau mungkin sedang dalam proses atau dalam bentuk ada juga yang menyebutnya apa namanya proto-metaverse yang tadi itu yang seperti dunia games kemudian sosial media itu yang sudah ada yang terdekat justru gagasan yang muncul belakangan ini metaverse ketimbang pembuktian atas multiverse yang tadi dunia alternatif saya sih melihatnya seperti itu saya mau coba salah satu kajian saya juga adalah tentang etika di dunia hukum etika itu membahas tentang apa yang dianggap baik apa itu baik kemudian apa yang menjadi ukuran yang dianggap baik dan yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia etika adalah bahwa ini adalah kajian dalam ruang sosial metaverse apakah pada akhirnya akan kita anggap sebagai ruang dimana ruang itu diisi oleh subjek subjek mungkin kalau untuk di semester satu di fakultas hukum teman-teman baru diperkenalkan konsep hukum seperti apa itu subjek hukum kemudian apa itu objek hukum ini nanti saya akan balik ke persoalan itu termasuk juga mungkin agar apa namanya teman-teman di fakultas teknik juga apa namanya mungkin sudah pernah dengar ya konsep-konsep karena umum sih sebetulnya tidak hanya dikenal dalam dunia hukum saja tapi saya mau mulai dari apa experience dalam dunia gaming ya saya menyampaikan hal ini juga di apa namanya apa seminar asosiasi filsafat hukum beberapa bulan yang lalu kalau gak salah masih di Desember ya jadi kalau sekitar tahun 2000an ketika saya muda lah ketika saya remaja gitu mungkin Pak Tirta juga ngalamin ya kita kalau main game itu kalau gak punya PS itu kita pergi ke rental main rental PS gitu ya barengan gitu ya mainnya sih cuma satu jam cuman gantian gitu rempugan neman gitu ya kemudian kita main dan bukan cuma main disana kita berinteraksi juga dengan temen main ya interaksinya kadang-kadang juga bukan cuman ya kadang gak sehat juga suka ledek-ledek kan gitu ya atau misalnya kadang nyampe gamenya udah selesai di luar maka berantem gitu misalnya belum urusan patungan siapa yang bayar kayak gitu nah atau misalnya kalau apa namanya punya rejeki lah misalnya kita kebeli PS misalnya atau kita punya kalau dulu sih masih ada Sega misalnya kayak gitu waktu saya jaman SD atau ada sekarang apa namanya Xbox kita main tuh di rumah di rumah pakai TV kadang TV juga rebutan sama ibu misalnya ibu pengen nonton kita pengen main PS misalnya kayak gitu apa namanya tapi kita bermain dalam situasi ruang dimana teman bermain kita itu ada kita kita sama-sama bermain sesuatu tadi yang ada di layar yang dimungkinkan oleh karena adanya sistem dalam konsol tersebut tapi sebetulnya teman bermain kalau kita mau main bersama teman ya maksudnya dalam ruang sosial gitu temannya ada dan yang menarik disini teman-teman ketika kita belajar hukum ya saya mencoba membuka pemahaman bahwa hukum itu tidak terbatas hukum dalam pengertian luas tidak terbatas pada hukum yang dimaksud dengan contoh undang-undang atau peraturan gubernur atau putusan pengadilan tapi masyarakat biasa itu bisa membentuk hukum dan aturan dan tidak ada salahnya kita menyebut itu adalah hukum atau aturan misal Kang Tirta misalnya ketika saya main dulu sekarang mungkin disebutnya PES ya Pro Evolution Soccer atau FIFA kalau dulu mah mainnya Winning Eleven misalnya kita buat aturan antar pemain itu Kang misalnya jangan pakai Barcelona misalnya atau jangan pakai Real Madrid meskipun secara game itu gak ada larangan game-nya memungkinkan kita main itu tapi secara sosial kita membuat semacam kontrak itu juga tidak memerlukan kehadiran negara di sana gak perlu ada negara yang atur misalnya karena game ini ternyata ada satu tim yang terlalu kuat jangan dipakai misalnya kayak gitu gak perlu seperti itu tapi maknanya adalah yang ini kemudian baru saya renungkan belakangan bukan saya renungkan ketika pada saat itu saya main game saya belum sampai pada tahap itu di sana sekarang saya mempelajari hukum kemudian saya renungkan oh ternyata hukum itu memang terbentuk dari konsensus atau hukum itu terbentuk bisa juga dari kesepakatan kesepakatan siapa? kesepakatan masyarakat apa namanya dimana ada mungkin pernah dengar ada ubisosietas idius dimana ada masyarakat di sana ada hukum dan itu masyarakatnya masih yang real ketika saya berinteraksi dengan teman-teman saya di dunia ini dunia fisik ini atau saya dengan teman-teman sekarang tapi saya menganggap begitu saja benar bahwa teman-teman ini dibalik layar ada orangnya Pak Tirta ini dibalik tampilan ini saya andaikan saja ada orangnya dan tampaknya kita menerima begitu saja taken for granted saja lalu bagaimana dengan dunia yang coba kita kenal yaitu dunia meta metaverse apakah itu juga ruang sosial sejauh buat refleksi saya sejauh itu adalah tempat dimana kemudian adanya interaksi antar manusia itu adalah ruang sosial dan setidak diaturnya hukum di dalam ruang tersebut maksudnya hukum formal yang dibentuk oleh negara katanya negara tidak hadir sama sekali dalam ruang tersebut karena misalnya ruang tersebut sepenuhnya dibuat oleh developer atau pengembang creator tadi kalau Pak Sandika menyebutkan tapi ruang itu buat analisi singkat saya tidak mungkin tanpa hukum tidak mungkin tanpa hukum yang pada akhirnya ditentukan hukum-hukum tersebut oleh si creator-nya gitu ya ataupun ditentukan oleh masyarakat yang berinteraksi di dalamnya kayak misalnya tadi Pak Sandika minggung sedikit tentang GTA Online saya punya avatar di GTA Online dan avatar saya bukan laki-laki perempuan yang dimodelkan perempuan saya gak tau ya saya gak ngeliat alat klubinnya apa namanya disana apa namanya kalau di mungkin di beberapa game online itu nyebutnya ada yang klan atau party atau di GTA disebutnya kru misalnya kayak gitu ya biasanya kita main kalau main sama kru sama bersama gitu ya kita menentukan aturan nih kita mau main gimana caranya kita mau main fair play atau kita mau main berusuh atau kita mau hanya sekedar grinding gitu kan ya dan seterusnya nah pada akhirnya hukum-hukum itu terbentuk dengan sendiri itu hanya contoh saja teman-teman mungkin teman-teman ketika main game gitu ya atau ber apa namanya dunia meta ya berdunia meta gitu dengan komunitas yang lain bisa sampai menentukan aturan-aturan tersebut tapi bedanya berangkat dari pengalaman ketika saya main game di rumah atau main di apa namanya rental PS itu saya tau saya main dengan siapa sosoknya ada kemudian yang tampil disana adalah representasi player 1 atau player 2 misalnya tapi pengalaman saya aja saya sebetulnya gak pernah ketemu dengan kru saya yang sering saya main di GTA Online kru yang saya maksud itu adalah apa namanya apa gimana ngejelasinnya teman saya teman saya San Andreas di nama dunianya itu San Andreas gitu ya apa namanya disana ada karakter-karakter lain yang juga dibuat mau itu dibuat semirip mungkin dengan si pemainnya atau setidak mirip mungkin atau kita bisa jahil kita mau bisa mirip dengan siapa kan gitu ya saya gak pernah ketemu dengan orang-orang tersebut bahkan beberapa itu bisa orang yang mungkin lebih tua dari saya atau saya juga bisa bermain dengan anak SD bayangkan ya kalau misalnya saya benar-benar di kondisi real sekarang yang fisikal saya main sebelahan dengan anak SD wah saya udah dicurigai ngapain nih main sama anak SD main game bisa dianggap macam-macam saya saya kayak gitu itu pasti akan merubah pola interaksi kita apalagi kecenderungan juga ada bahwa gak ada kewajiban juga sebetulnya ketika kita membuat avatar di dunia meta itu harus sesuai dengan identitas kita bahkan banyak yang lebih menyaman dan memilih anonimus mungkin namanya juga tidak pakai Rosate Jabuana disana saya jelas tidak pakai nama ini mungkin Pak Tirta kalau bikin avatar di dunia meta juga belum tentu namanya Muhammad Tirta misalnya mungkin yang lain namanya dan kita juga akan ketemu dengan ya mau nama lah nama-nama orang atau bukan nama orang sebenarnya atau pakai nama kode yang kadang sulit saya baca misalnya kayak gitu ya apa namanya kita kan sering menemukan yang seperti itu baik di Facebook ataupun di Instagram misalnya atau di Twitter gitu ya dan tidak ada kewajiban juga sebetulnya kita harus pakai identitas real karena justru buat saya ya idealnya ideal dibalik salah satu bukan salah satu kenapa orang membuat meta itu adalah bentuk pelarian dari dunia real tadi ada teman yang presentasi ya bilang ada semacam ketidakpuasan terhadap dunia nyata kalau premis awalnya seperti itu ngapain juga kita hadir dalam dunia meta itu senyata mungkin kan gitu yaudah kita buat sesuriel mungkin saja kalau gitu mungkin tadi saya mau coba numbuhin kumis jujur ya kalau saya secara personal saya tumbuh kumis kumis saya gak baplang kalau saya tumbuh kumis malah jadi kayak lele disini pinggir-pinggir saya orang yang gak cocok tumbuh kumis tapi kalau dalam karakter saya saya mau buat kumisnya kayak mariachi misalnya kayak gitu ya gak jadi masalah kan gitu atau gini teman-teman mungkin dunia meta juga bisa menjadi representasi bukan selalu yang kita anggap baik kita bisa juga mengeluarkan sisi gelap kita disana seperti ketika saya main GTA saya bisa maling mobil saya bisa nembak pantat orang kemudian kemudian saya bisa ngerampok bank misalnya kayak gitu yang itu bukan saya gak mau disini tapi itu bisa dilakukan di dunia tersebut dan tidak mengeluarkan konsekuensi hukum apapun bagi saya disini dalam dunia real tapi memang ada konsekuensi digital secara kode disana misalnya dengan saya melakukan aktivitas tertentu game kemudian merespon dengan mengeluarkan polisi atau apa itu kan hanya mekanisme yang terjadi dalam game dan seterusnya nah ada juga studi pak yang dan teman-teman yang menyatakan bahwa kadang ketika kita bermain game sekalipun kita tidak hanya menganggap karakter disana sebagai objek tapi dia adalah kita yang main disana jadi apalagi dalam game yang bersifat apa namanya first person jadi tampilannya itu karakternya tidak kelihatan tapi kita seolah-olah disituasikan dalam dunia di sudut pandang orang pertama biasanya permainan-permainan apa namanya shooting tembak atau dalam beberapa mode itu untuk yang driving yang nyetir balap nah memang kelihatan apa namanya itu hanya game tapi bisa membawa dampak psikologi misalnya kalau kita ditembak sebenarnya karakter dalam game kita yang ditembak tapi kok kita yang merasa uh mati misalnya kayak gitu atau ketika kita apa namanya nge-headshot orang kita punya kepuasan seolah-olah kita benar-benar nge-headshot sesuatu disana atau orang kita anggaplah saya nembak teman adi saya nembak rasuan saya nembak apa namanya siapapun disana saya saya bilang saya nembak saya nabrak saya kita mudah mengasosiasikan seperti itu nah apakah ini justru menuju pertanyaan buat saya apakah ini merupakan kepanjang tanganan subjek jadi avatar itu bukan benda ini harus dikonsepkan ulang kembali ya jadi apakah avatar itu benda seperti objek-objek benda lain atau avatar itu adalah representasi subjek sebetulnya dia subjek hanya dia terwujudkan di dalam dunianya seperti itu yang games itu sebagai avatar itu yang pertama teman-teman ya jadi ketika teman-teman bicara soal subjek hukum konsep hukum apakah avatar itu benda atau subjek sebetulnya kemudian konsekuensinya apabila avatar itu adalah kepanjang tanganan subjek apakah saya bertanggung jawab atas tindakan avatar tersebut ya misalnya kita sering ngedenger berita misalnya ada orang nyebarin hoax di facebook atau hoax di whatsapp group itu bisa sampai dilaporin ke polisi misalnya kemudian kalau misalnya saya ngebully ya orang ngebully noob di permainan-permainan gitu menimbulkan dampak psikologis tertentu itu bisa dilaporin enggak yang kayak gitu bukankah itu juga pengalaman dalam dunia meta itu membawa dampak psikologis yang nyata jadi kenapa kalau di sosmed seperti instagram facebook itu bisa dilaporin tapi kalau ngebully di dunia game itu enggak gitu sejauh ini ya nah kemudian itu tadi tentang subjek nah satu lagi biasanya yang diajarkan di semester pertama di fakultas hukum itu adalah tentang objek hukum kita kenal dengan objek hukum itu adalah benda ya sesuatu yang memiliki karakteristik kebendaan muncul benda-benda baru nih di dalam dunia meta ya seperti objek-objek yang diperjual belikan tapi virtual sepenuhnya tidak ada representasi apapun dalam dunia nyatanya ada yang menarik disini sekitar tahun 2012 di Belanda apa namanya ada anak tiga orang anak gitu ya ada yang main game game multiplayer yang dibuat oleh RuneScape gitu ya di dunia medieval fantasy gitu nah apa namanya mereka nyuri pedang nyuri pedang tapi bukan nyuri pedang apa atau senjata gitu ya yang ada disini sekarang saya misalnya saya punya pedang koleksi kemudian dicuri kalau misalnya bayangkan teman-teman punya udah punya karakter ada level tertentu kemudian karakter atau avatar tersebut punya pedang punya senjata kemudian tiba-tiba hilang ya hasil jernih payah entah itu beli ya melalui mikrotransaction atau misalnya grinding atau dari achievement karena selesai quest tertentu hilang dan tahu tapi bukan hanya hilang tahu dicuri orang itu bisa lapor polisi enggak dan dibawa ke pengadilan itu kan pertanyaan buat di sini di Indonesia pemahaman kita sudah sampai sana di Belanda waktu tahun 2012 itu ada orang yang disampai dibawa ke pengadilan ya berarti kan konsep tentang benda itu sendiri secara hukum harus dipertanyakan kembali dan kalau secara hukum kan bukan sekedar mengakui status dia benda atau bukan bagaimana tadi kalau misalnya kita mau mempatankan benda tersebut itu kan menjadi tantangan buat teman-teman ke depan ya oke lah kita bicara hukum itu yang dekat-dekat saja hukum yang nyata dunia meta ini kan belum ada tapi untuk mengantisipasi itu enggak ada salahnya teman-teman merefleksikan kembali dan tidak menerima begitu saja apa yang dikonsepkan sekarang bagaimana konsep jual-beli bagaimana konsep sewa kalau tadi ada orang yang jual-beli tanah mungkin enggak masih berlaku enggak konsep akta tanah seperti akta tanah yang kalau saya beli lahan di sebelah unpas misalnya tapi ini lahannya ada di dunia meta masih perlu akta PPAT enggak misalnya kayak gitu atau gimana apa namanya cara membuktikan bahwa itu adalah tanah saya dan bukan tanah orang lain sehingga saya berhak juga untuk sesuai sebagaimana saya untuk apa namanya menjual atau menyewakannya lagi misal kalau misalnya seperti itu bagaimana cara mengurus patent kemudian apa namanya bagaimana dengan profesi hukum ke depan profesi hukum punya peluang enggak dalam dunia meta perlu enggak lawyer kita di dunia meta atau di luar maksudnya tetap di dunia yang sekarang gitu di dunia real kita korporial perukah lawyer-lawyer yang paham tentang dunia meta karena kalau tadi teman-teman di dunia ekonomi di dunia teknik menganggap meta ini adalah peluang ya tampaknya apa namanya calon-calon lawyer seperti teman-teman di fakultas hukum juga jangan menutup mata karena disanalah peluang juga ada disana kemudian hubungan dengan pengguna dengan user eh sorry company atau perusahaan user dengan company ini kan tadi berurusan dengan data data kita yang selalu diawasi yang selalu diawasi oleh si company ini akan diapakan bagaimana tentang data yang sensitif kemudian data-data rahasia dan seterusnya apakah transfer data itu diperkenankan dan seterusnya itu persoalan hukum juga buat saya kemudian hubungan antara sesama pengguna apakah persoalan tadi waktu saya sedikit baca ya mungkin saya juga harus banyak lagi mengecek kembali ketika di uji cobakan ada persoalan user ini merasa dilecehkan di dunia meta kalau saya menyentuh avatar itu sama enggak dengan saya menyentuh orang di belakang avatar tersebut tapi saya enggak menyentuh orang di sebelah saya tapi saya menyentuh avatarnya apakah saya termasuk pelecehan seksual disana karena itu dimungkinkan dan memang pada akhirnya itu jadi feedback buat si apa namanya creator untuk bisa memblok tindakan-tindakan tersebut tapi mungkin juga tidak-tidak tertutup kemungkinan tindakan-tindakan lain karena tadi sejauh spiritnya adalah mengkopi dunia disini dan dipindahkan ke dunia virtual disana ya kalau dibuat serealistis mungkin ya kita bisa buat apapun serealistis mungkin kalau spiritnya kesana termasuk ini bisa gak kita buat negara di dalam metaverse apa bedanya tadi komuniti-komuniti gaming dengan kita deklarasikan negara di metaverse kita gak nyerobot lahan Indonesia juga kita gak deklarasikan meta-empire misalnya di Jawa Barat buat konstitusi buat siapa presiden mungkin gak tapi yang mau saya highlight disini Kang Tirta dan teman-teman yang lain adalah pada akhirnya apapun yang konsep meta yang pada akhirnya dimunculkan sejauh itu pada akhirnya menimbulkan interaksi masyarakat antar orang mau negara hadir ataupun negara lepas tangan pada akhirnya hukum muncul dengan sendirinya bisa dibentuk oleh komunitas itu sendiri dari saya tampaknya gak terlalu banyak mungkin juga malah dari saya biasanya lebih banyak pertanyaan saya itu lebih banyak nanya ketimbang mencoba menjelaskan pertanyaan mungkin mungkin sudah banyak juga tapi bisa kita tunda dulu kalau saya pribadi nanti saya WA aja ke Pak Rosa pertanyaan-pertanyaannya ya itu tadi paparan dari Pak Rosa terkait dari sudut pandang hukum jadi kalau saya ikuti mau negara hadir atau tidak hadir tadi jika ada interaksi itu akan menjadi ruang sosial dan kemudian ruang sosial tadi tidak mungkin tanpa hukum kenapa? karena hukum tadi terbentuk dari konsensus atau kesepakatan makanya mau judulnya metaverse atau universe universe yang lain akan selalu ada rulenya gitu ya Pak Rosa ya oke para hadirin sekalian kita akan lanjut ke sesi diskusi ketiga sesi pemaparan ketiga ini yang spesialnya akan disampaikan oleh teman-teman kita dari fakultas teknik maupun fakultas hukum Universitas Pasundan semester 1 alias angkatan 2021 ini sungguh luar biasa saya akan panggil dulu satu per satu dimulai dari saudara bintang boleh dipin ya Pak oke kemudian nanti yang kedua adalah saudari violin ada violin hadir Pak hadir nanti tolong dibantu dipin ya oleh panitia kemudian saudari viana hadir Pak lalu yang keempat adalah saudari nadira hadir Pak yang kelima adalah saudari saudara adia ya hadir Pak nah dari kelima pembicara apa dari mahasiswa ini yang pertama nanti akan dibawakan oleh bintang bintang akan bahas atau memberikan opininya terkait dengan prospek profesi di metaverse baik bintang saya persilahkan 5 menit dari sekarang baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bintang segara tarigan npm 211 000 158 dari fakultas hukum baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara dalam kegiatan webinar kali langsung saja kalau kita bicara mengenai peluang profesi yang akan terjadi di metaverse menurut saya ini sama saja sama halnya dengan fenomena menghadapi sebuah era yang baru jadi membunuh sebuah pekerjaan untuk melahirkan sebuah pekerjaan yang baru dan lebih banyak sehingga ada kemungkinan beberapa pekerjaan yang nantinya tidak reliable lagi menjadikan sebuah profesi di metaverse karena memang kehadiran metaverse itu sendiri kan untuk menjadikan dunia nyata hanya sebagai living space yang sehat saja jadi kita hanya hidup makan tinggal dan bekerja di dunia nyata sedangkan administrasi dunia bisnis dan seni art itu semuanya akan dipindahkan ke metaverse nah untuk itu berbagai modal bisnis pun akan bermunculan seiring majunya era digital terkait hal itu saya akan menjabarkan beberapa profesi yang kemungkinan bisa dibilang menjanjikan dan dibutuhkan nanti di era metaverse pertama itu ada profesi sebagai designer baik designer art art designer atau fashion designer gitu pokoknya yang berbau seni itu kemungkinan akan sangat dibutuhkan di metaverse karena di metaverse sendiri itu kita kan akan hidup sebagai avatar avatar itu sendiri kan perlu untuk memiliki sebuah baju atau outfit atau skin yang berbagai macam yang beragam nah untuk itu keahlian seorang designer pasti akan sangat dibutuhkan dan bisa menjadi profesi yang sangat menjanjikan sebagai contoh Ivan Gunawan itu membuat sebuah baju yang kemudian dia jual sebagai NFT di metaverse dengan teknologi blockchain tadi pastinya akan membantu untuk menjaga keoriginalan dan keunikan dari barang yang dibuat si Ivan Gunawan kan sehingga tidak memungkinkan adanya kopi atau salinan dari barang tersebut nah apabila banyak orang yang tertarik atau suka dengan baju yang dibuat oleh Ivan Gunawan tadi maka value atau harga dari barang yang dibuat oleh Ivan Gunawan pasti akan naik juga tentunya oleh karena itu kalau kita punya kemampuan di bidang desain pasti akan sangat dibutuhkan nanti di era metaverse kemudian lagi di era metaverse juga kita tidak cuma berprofesi sebagai berprofesi berjualan saja gitu ya berjualan barang saja tapi kita juga bisa menjual layanan atau jasa kita sebagai contoh profesi arsitek nah kita bisa menjual layanan atau jasa kita untuk mendesain rumah atau bangunan virtual di metaverse dengan bantuan programmer juga untuk merealisasikan sebuah desain tersebut nah jadi bisa dikatakan juga programmer nanti itu masih tetap eksis di era metaverse dan merupakan profesi yang mungkin bisa dibilang masih dibutuhkan nanti kemudian juga ada profesi sebagai keamanan cyber nah yang mana keberadaan dari keamanan cyber ini untuk memastikan sang pengguna dengan avatar mereka sendiri aset NFT dan berbagai hal lain yang dijadikan yang dapat dijadikan untuk keuntungan aman dari serangan hacker jadi bisa dikatakan profesi sebagai keamanan cyber ini sebagai bodyguard dalam menjaga aset-aset kita baik NFT property dan lainnya dari serangan gangguan hacker kemudian lagi profesi yang kemungkinan sangat dibutuhkan itu ada profesi sebagai penasehat atau konsultasi konsultan investasi aset digital nah jadi kan aset yang sangat banyak di metaverse itu pastinya akan menciptakan sebuah pekerjaan yang berbau dengan konsultasi nah jadi dimana saat orang-orang awam ini masuk terjun ke dunia investasi ke sektor tersebut yang mana baik itu di bidang property tanah virtual aset NFT khusus dan lain sebagainya orang-orang awam itu pastinya akan kebingungan nah disitulah peran para penasehat investasi ini hadir untuk memberikan saran dan nasihat untuk mengenai aset mana yang akan diambil dan yang akan memberikan keuntungan untuk mereka kemudian profesi yang terakhir itu berkaitan juga dengan tanah virtual di metaverse jadi di metaverse itu kemungkinan nanti ada sebuah bisnis yang dinamakan tuan tanah nah jadi kita bisa membeli atau menyewa tanah membangun apapun di atasnya dan mendapatkan uang darinya sehingga bisa dikatakan profesi sebagai PPAT atau notaris disini bisa dibilang akan dibutuhkan nanti di era metaverse karena kan apabila terdapat tanah pastinya kan akan ada yang jual-beli terus pengecekan legalitas tanah terus balik nama pembuatan AJB dan lain sebagainya merupakan kalian seorang notaris apabila apalagi kalau memang semua orang di dunia ini sudah terintegrasi ke metaverse dan menjadi user di sana maka tentunya harga tanah yang ada di metaverse tersebut pasti akan naik harganya begitu pula dengan bayaran atau fee kepada si notaris jadi bisa dibilang kemungkinan ini untuk anak-anak hukum juga bisa jadikan sebuah peluang profesi untuk dipertimbangkan karena memang ada kemungkinan profesi ini dibutuhkan nanti dan bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan nanti di metaverse mungkin itu saja opini saya terkait peluang profesi yang akan terjadi di metaverse untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator sekian dari saya terima kasih terima kasih saudara bintang atas paparannya tadi terkait dengan prospek profesi di metaverse selanjutnya kita akan beralih ke saudari violin saudari violin akan menyampaikan opininya terkait ancaman kejahatan di metaverse di metaverse nanti ada lagi dari saudari viannya tentang ancaman kejahatan menggunakan metaverse yang akan disampaikan oleh violin ini ancaman kejahatan di metaverse untuk saudari violin saya persilakan baik terima kasih pak jadi pertama-tama yang bisa kita lihat metaverse merupakan sebuah konsep dunia virtual yang bisa kita jelajahi bersama pengguna lainnya secara real time dan dalam sebuah sosok avatar yang bisa melakukan banyak hal seperti bersosialisasi bekerja belajar mencari hiburan atau bahkan mencari teman Mark Zuckerberg berusaha mewujudkan keinginannya yaitu menciptakan dunia virtual yang memanfaatkan secara sempurna teknologi virtual reality dan teknologi augmented reality yang sebenarnya sudah menjadi garis pasti bagi Mark dalam merealisasikan pembangunan sebuah dunia metaverse namun di dunia virtual tersebut memiliki resiko yang sama besarnya seperti di dunia nyata berbagai kejahatan pasti akan muncul di dunia metaverse seiring berjalannya waktu namun saya hanya akan menjelaskan secara umum atau secara awam kemungkinan kejahatan yang bisa terjadi saat adanya dunia metaverse ini oke yang pertama ada kejahatan kasus penipuan atau phishing para pengguna di dunia metaverse bertransaksi menggunakan mata uang digital atau mata uang kripto untuk mengenuhi kebutuhan avatarnya seperti membeli pakaian mengunjungi tempat hiburan dan sebagainya namun dalam kegiatan penukaran uang ini pasti tidak akan terjadi tak sedikit okno individu yang tidak bertanggung jawab karena pada umumnya teknologi kriptocurrency dan NFT belum dikelola atau dioperasikan oleh perusahaan manapun didukung dengan argumen dari unit intelligence ancaman dari perusahaan jaringan KISCO Martin Li mengungkapkan bahwa mereka melihat barang bukti digital palsu dan penculian skala besar dari dompet kriptocurrency dan menuntutnya dan menurutnya kejadian serupa juga bisa sangat memungkinkan terjadi saat diciptakannya dunia metaverse yang kedua ada peluang kejahatan kasus pelecehan seksual menurut Dr. Indrawan di dalam podcastnya bersama Dede Corbuzier mengatakan bahwa mungkin di dalam dunia metaverse tidak terjadi pelecehan seksual secara fisik namun secara verbal akan sangat memungkinkan untuk terjadi yang kita tahu contoh pelecehan seksual secara verbal adalah sebagai berikut satu melontarkan komentar tentang tubuh seseorang yang kedua melontarkan lelucon seksual yang ketiga menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain yang keempat berbicara mengenai aktivitas seksual diri di hadapan orang lain karena pada dasarnya di dalam metaverse ini kita dapat bersosialisasi secara real time bersama pengguna lainnya yang mungkin tidak kita kenal kejahatan tipe ini juga dapat mengganggu atau dapat merusak mental para korbannya yang terakhir ada peluang kejahatan dari kasus peretasan atau hacking peretasan merupakan salah satu ancaman paling besar bagi para pengguna komunitas virtual peretasan di metaverse dilakukan dengan bertingkah seolah-olah menjadi avatar yang ada di akun tersebut dengan tujuan menyalahgunakannya atau bahkan mencuri uang yang ada di akun apa di akun tersebut yang atas dan menurut saya kejahatan hacking ini sangat cukup serius dan hal itu bisa apa bisa dimasukkan ke ranah hukum sekian argumen yang saya sampaikan mohon maaf bila ada kekeliruan informasi dan salah penyebutan terima kasih saudari violin tadi sudah menyampaikan terkait dengan ancaman kejahatan di metaverse jadi ancaman di dunia cyber yang umum itu juga bisa terjadi di metaverse selanjutnya kita ke saudari Viana saudari Viana akan menyampaikan mengenai ancaman kejahatan menggunakan metaverse saya persilahkan saudari Viana baik pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya halo semuanya perkenalkan nama saya Viana Viniwardiana dari Universitas Pasundan Angkatan 2021 dari Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Informatika sebelum ke materi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua speaker webinar kali ini Pak Sandika dan Pak Rosa dan juga tidak lupa kepada moderator kita yaitu Patitas laku dosen literasi digital saya dan para panitia yang menyelenggarakan webinar kali ini terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan untuk mengikuti lomba dan memenangkan lomba ini serta menjadi speaker atau penyampaian opini saya tentang ancaman kejahatan menggunakan metaverse pertama-tama karena diperkirakan produk digital di metaverse akan mirip dengan apa yang ada di biur nyata seperti tanah rumah serta alat transportasi karena jual belinya menggunakan nilai uang asli kemungkinan mata uangnya kripto maka kita pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya bisa juga nantinya akan ada banyak orang yang menggantungkan nafkahnya melalui profesi sehari-hari di metaverse potensi ekonomi yang ada di dalamnya juga bisa menciptakan peluang usaha baru yang belum pernah ada di era sebelumnya tentu saja kembali lagi hal ini kepada keuangan nah sesuai video yang sebelumnya dilihat tentang money laundry disini saya akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai money laundry dan juga beberapa kasusnya money laundry money laundry itu apa sih sebenarnya money laundry itu bahasa Indonesia pencucian uang atau suatu tindakan kejahatan berupa penggelapan ataupun menyamarkan dana ataupun aset yang memang bukan menjadi haknya dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab money laundry juga termasuk kegiatan ilegal dan juga sudah memiliki hukumnya sendiri yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2010 bahkan tindakan kegiatan dari money laundry ini bisa disamaratakan dengan tindakan kejahatan seperti korupsi terorisme perampokan perdagangan manusia illegal phishing narkoba dan juga tindakan kriminal berat lainnya nah kemajuan dalam perkembangan teknologi multimedia VR atau AR dan lain-lain sehingga tidak dapat menyelesaikan semua masalah dalam perkembangan metaverse karena teknologi multimedia tidak dapat memastikan ekonomi digital transparan maksudnya tidak terlihat mungkin banyak resiko kejahatan nantinya gitu saat metaverse diluncurkan juga nggak stabil ramah tawangnya yang belum jelas misalnya ekonomi digital saat ini kan dikelola oleh operator terbesar atau perusahaan-perusahaan besar yang berarti bahwa properti digital sebenarnya milik operator bukan pengguna menurut dokter Ian Rawan beliau berkata pada podcast Dedyko Bezir yakni tujuan mereka untuk mengambil keputusan keuntungan yang besar aturan aturan ini dibuat untuk memihak para warga mereka tuh pandai memainkan ebo kita memancing hasrat menawarkan kesenangan yang sulit didapatkan dunia nyata tanpa sadar kita menyerahkan uang kita tidak sekali tapi berkali-kali bahkan kita menitipkan dompet kita kepada mereka menurut dokter Indrawan nah kali ini ada beberapa kejahatan yang terjadi pada game online yang memungkinkan mirip dengan metaverse nantinya yang pertama ada game simulation ada beberapa jenis game simulasi yang mungkin para peserta webinar kali ini juga pernah memainkan seperti life simulation second life the sims jepeto physical simulation nah kan pemain bertanggung jawab sebagai tokoh atau karakter karakter yang memenuhi karakter untuk memenuhi kebutuhan tokoh selainnya di kehidupan nyata namun dalam ranah virtual karakter memiliki kebutuhan dan kehidupan manusia seperti kegiatan bekerja bersosialisasi makan belanja dan sebagainya pengguna yang disebut penghuni bergerak dan berbaur dengan penghuni lain melalui karakter atau kartu mirip manusia yang disebut avatar nah avatar ini nanti bergerak atau bermain yang disebutnya metaverse dunia realitas 3D virtual 3D nah dari game tadi akar masalahnya adalah seorang pemain menggunakan kartu kredit atau debit yang sebelumnya untuk membeli uang online kemudian menukarnya dengan uang aktual atau uang asli dengan pemain di negara lain dalam unit mata uang negara tersebut pada game second life itu membutuhkan saat mendaftarkannya membutuhkan email nama tidak ada verifikasi informasi ini membuatnya rentan terkena penipuan dan sabotase yang kedua ada game role playing multiplayer online massively atau MMORPG jenis game ini merupakan pemain permainan dimana pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh hayalan berupa kolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama MMORPG ini biasanya para pemain tergabung dalam satu kelompok contoh game-nya tuh kayak The Lord of the Rings online terus Shadow of Almar Final Fantasy terus sama Dota nah dari beberapa game yang aku sebutin barusan ada beberapa kejahatan yang marak ada beberapa kejahatan yang marak terjadi seperti nge-cheat penipuan transaksi di luar di luar maupun di dalam permainan seperti voucher jual beli akun dan juga pencurian akun nah jenis permainan ini mudah memudahkan pencuci uang menyembunyikan diri menggunakan mata menggunakan mata uang virtual seperti bitcoin dengan menggunakan permainan ini pencuci uang mengirim mata uang virtual dari satu negara ke negara lain dengan rekan mereka yang berkolaborasi dengan negara lain kemudian uang virtual ini ditransfer menjadi uang nyata nah hal ini tidak menjadi tidak meninggalkan jejak bagi lembaga pendegang hukum dan pihak berbenang untuk melacak dan mengikuti pelaku pencurian akun atau juga kejahatan lainnya nah yang ketiga ada vbucks mungkin dari beberapa yang mengikuti webinar kali ini juga ada yang bermain fortnite nah kalian tahu kan mata uang fortnite itu namanya vbucks mata uang premium yang memungkinkan anda untuk membeli beragam item pada game tahu gak pada januari 2019 perusahaan intelijen cyber bank b2b israel yang menganalisis dan mengatur webglub menggunakan curian rincian kartu bank untuk membeli vbucks dari toko fortnite resmi dan kemudian menjualnya dengan diskon memberi peringkat untuk pemain lain di webglub atau melalui platform media sosial demikian penggunaan detail kartu curian untuk membuat sejumlah ID besar Apple dibeli item dalam game ini game mobile tersebut menjadi sebuah test of lens atau marvel content scans dan dijual kembali di situs web pihak ketiga untuk mata uang nah kesimpulannya di masa depan metaverse akan terus meningkatkan prototip dan terus melakukan studi terkait tidak terbatas pada pernyataan yang menjajukan ada banyak topik penelitian di metaverse yang penting untuk dipelajari intinya untuk mengarahkan lebih banyak perhatian ke metaverse dan bersama-sama membuat masyarakat lebih baik terus gimana caranya menyikapi nanti metaverse yang mau gak mau kan pasti kejadian dan datang juga gitu yang pertama siapkan pertahanan mental yang kuat perkaya pengetahuan tentang dunia virtual secara matang jangan mudah percaya dengan orang asing jangan gegabah membuka kontak pada orang sepertinya familiar tapi asing hati-hati bila kontak yang sudah familiar justru asing terima kasih mungkin segitu saja pak opini saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu tadi dari saudara Viana terkait dengan kejahatan menggunakan metaverse kita lanjut lagi ke pembicara berikutnya yaitu saudari Nadira saudari Nadira akan membahas tentang dampak sosial yang kemudian jadi mental illness di metaverse ini silahkan saudari Nadira bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang hari ini sudah hadir Bapak Sandika Galih dan Bapak Rosa terima kasih banyak juga kepada yang terhormat Bapak Tia Tata Mulia sebagai dosen pengampu dari mata kuliah literasi digital dan terima kasih juga kepada seluruh panitia penyelenggara webinar kali ini atas kesempatannya untuk saya bisa hadir sebagai pembicara hari ini perkenalkan nama saya Nadira Maulan Aziza saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Angkatan 2021 seperti yang sudah dijabarkan oleh Pak Tirta tadi bahwa disini saya akan berpendapat tentang bagaimana kondisi kehidupan sosial yang akan kita hadapi saat Metaverse itu betul-betul diwujudkan nantinya yang pertama dalam aspek kehidupan sosial Metaverse itu ada kecenderungan nantinya untuk menghilangkan fungsi manusia sebagai mahluk sosial kenapa? karena bisa kita lihat sama-sama sekarang tadi Pak Sandi sudah bilang kalau misalnya sekarang pun kita sudah berada di Metaverse dengan keadaan Metaverse yang masih berbentuk dua dimensi saja bisa merubah pola pikir manusia kita-kita lebih memilih untuk bertemu secara virtual dibandingkan bertemu secara langsung terus berpikirnya kayak tidak apa-apa kita ketemu bisa video call sudah kelihatan muka dan sebagainya nah nanti di depannya Metaverse itu akan cenderung memperbesar hal-hal tersebut untuk terus tumbuh bahkan mungkin bisa jadi kebiasaan pernyataan ini juga didukung oleh Robert McNamee sebagai salah satu investor awal Facebook yang mengatakan bahwa sebuah ide yang buruk jika semua manusia hanya duduk dan menonton melalui alat dan merasakannya sebagai sesuatu yang normal jadi ancaman yang timbul kalau lahir teknologi ini itu adalah kesimpulannya manusia bakalan semakin malas bergerak terus malas bersosialisasi terus persaingan-persaingan di dunia maya itu akan terus tumbuh tapi sifat individualistis di dunia nyata itu tidak bisa dihindari oleh kita sebagai manusia karena dampak dari malasnya bersosialisasi itu bahkan ada kecenderungan juga untuk kita menjadi apa yang kita itu berpikir untuk kita bisa jadi apa ya di Metaverse dibandingkan kita meningkatkan value kita di dunia nyata bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa kedepannya Metaverse itu bisa menjauhkan yang mendekatkan yang jauh maaf dan menjauhkan yang dekat kenapa begitu karena mungkin di Metaverse kita kan berinteraksi sama berbagai orang dari belahan dunia mungkin atau dari berbagai daerah tapi kita itu secara tidak langsung kita jadi tidak peduli dengan perkembangan-perkembangan orang-orang di sekitar kita itu dari aspek dan pedampak sosial dan yang selanjutnya dengan aspek kehidupan sosial itu pasti akan ada kaitannya dengan kondisi mental nah menurut saya mental health itu akan menjadi isu yang utama bagi generasi sekarang kalau Metaverse itu betul-betul diwujudkan kenapa? karena Metaverse itu kan diciptakan untuk mewujudkan keadaan ideal seseorang ya dan orang itu jadi tidak mau menciptakan kondisi ideal dirinya di dunia nyata seperti yang saya sebutkan tadi cenderung orang itu memikirkan saya bisa jadi apa nih di Metaverse tapi mereka itu kurang meningkatkan value mereka sendiri yang dari diri mereka sendiri di dunia nyata nah maksudnya gimana tuh menciptakan kondisi ideal jadi gini bayangin aja gitu di dunia nyata itu kita itu ingin menjadi seseorang yang mendekati sempurna lah kayak misalnya cantik atau ganteng cerdas terus tinggi putih dan lain sebagainya nah tapi kan kita sadar tuh kalau misalnya di dunia nyata hal itu tuh kecil kemungkinannya untuk bisa diwujudkan gitu sementara di Metaverse hal-hal yang kayak gitu tuh mudah buat jadi mungkin lewat apa lewat avatar kita bisa mendesain avatar kita se se-perfect mungkin gitu yang kita bisa bahkan tadi disebutin juga sama Pak Rosa kita itu bahkan bisa cenderung lebih nyaman dengan avatar kita gitu avatar yang kita pasang nah inilah yang yang akan membuat kita nyaman terus-terusan di Metaverse kemungkinannya juga gak kecil buat kita mengidap Fomocindrom dimana kita akan merasa cemas stress kalau ketinggalan sesuatu di Metaverse gitu kita juga bakalan melihat kehidupan orang lain kok kayaknya lebih baik ya daripada kehidupan kita gitu karena hal-hal itu kan sudah dirancang di Metaverse itu dibuat sesempurna mungkin bahkan dibilangnya tadi sebagai dunia impian gitu nah bisa Fomocindrom sendiri yang lebih bahayanya adalah kemungkinan untuk menderita depresi di saat kita sudah terbiasa dengan kehidupan Metaverse yang bisa dibilang sempurna ya banyak teman misalnya terus kita terkenal karena kita bisa kita bisa menjadi sesuatu di Metaverse punya income dan value yang tinggi dan sebagainya kita juga jadi susah gitu menerima keadaan sebenarnya di dunia nyata saat menyadari oh ternyata kita tuh beda ya 180 derajat di Metaverse dengan di dunia asli misalnya hal ini bisa menjadi pemicu depresi karena saat kita berhasil untuk menjadi seseorang atau sesuatu di Metaverse mau gak mau kita itu di dunia nyata juga harus memenuhi ekspetasi orang lain tentang agar mereka itu memiliki cara pandang yang sama antara kita di Metaverse dan kita di dunia nyata padahal kan udah jelas membuat avatar di Metaverse itu sebagai wujud dari pemikiran idealis yang sulit untuk kita wujudkan di dunia nyata tadi terus selain itu dengan banyak yang teman di Metaverse pas kita menyadari oh ternyata kita sendirian di dunia nyata itu juga akan menimbulkan tekanan-tekanan yang lain yang dapat memicu depresi dengan adanya asumsi bahkan tutupan dari orang lain atau mungkin diri sendiri akan berakibat seseorang itu tadi merasa terkekan dan akhirnya depresi nah terakhir mungkin teknologi itu hanya akan menjadi inovasi bagi orang-orang yang menggunakannya secara bijak jadi saya harap kalau misalnya nanti Metaverse betul-betul diwujudkan teman-teman semua dan saya juga bisa menggunakannya dengan bijak gitu mungkin segitu pendapat dari saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saudari Nadira sudah memaparkan tadi dampak-dampak yang mungkin terjadi ketika Metaverse ini sudah diterapkan selanjutnya ini dari saudara Adia saudara Adia nanti akan membahas peluang bisnis di Metaverse selain ada dampak negatif tadi ancamannya juga ada peluangnya di Metaverse ini saya persilakan saudara Adia untuk menyampaikan opini baik Pak terima kasih halo semua perkenalkan saya Adia Tanaya Permana mahasiswa teknik informatika dari Universitas Pasirun di Bandung dan pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membahas topik tentang Metaverse tadi Pak Dika sudah menjelaskan materi Metaverse selalu Pak Arosa yang membahas konsep hukum kepemilikan aset dan money game dan rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan berbagai topik dari menjelaskan profesi di Metaverse sampai ke ancaman dan dampak dari Metaverse nah gimana udah pada tertarik belum sama Metaverse atau malah takut sama Metaverse tapi jangan dulu menyimpulkan itu ya karena mungkin udah ini jadi suka sama Metaverse nah tau gak sih kalau di Metaverse itu tuh ada banyak peluang bisnis yang bikin kita cuan dan ya ternyata dan tentunya cuannya itu besar banget mungkin beberapa dari kalian suka baca berita tentang dimana banyak orang yang membeli tanah dengan harga yang tidak ngotak nah apa sih untungnya nah dengan kita membeli tanah di Metaverse tentu saja kita bisa menyewakan tanah kita bisa dijadikan lahan iklan barang maupun promosi lainnya dan tentunya semakin banyak orang yang datang ke lahan kita harga sewa akan semakin naik gak cuma menyewakan lahan kita juga bisa membangun tempat seperti hotel cafe tempat wisata sekolah dan masih banyak lagi oh iya akhir-akhir ini tuh lagi trending banget tuh digital fashion dan tentunya kalau kita punya tanah di Metaverse atau nyewa tanah di Metaverse kita tuh bisa bikin event fashion show gitu loh nah dengan cara ini kan kita bisa mendatakan banyak orang tuh dan harga sewa tentunya akan semakin naik nah selanjutnya kita juga bisa membuat tuh konser online dan menjual tiket menggunakan NFT agar tidak tidak ada tiket palsu nah kebayangkan dengan membeli tanah aja udah banyak tuh opsi untuk meraup keuntungan yang banyak nah dari penjelasan yang udah saya jelasin kita sadar dong kalau misalnya di Metaverse itu akan banyak event-event secara virtual gitu dan pastinya bisnis oven eh oven salah sorry dan pastinya bisnis event organizer akan sangat menguntungkan karena pastinya akan dibutuhkan agar acara tertentu dipastikan berjalan lancar oh iya event organizer organizer ini berperan penting dalam perencanaan pengkonsepan dan desain virtual tentunya nah selanjutnya mungkin beberapa orang merasa kesalah dan bosan berada di rumah karena pandemi sedang melanda di dunia ini nah karena pandemi ini kita pasti kan gak bisa liburan tuh ke tempat-tempat tertentu nah dengan Metaverse pengguna bisa keliling dunia tentunya dan pastinya kan kalau keliling dunia kita butuh tour guide nah jasa tour guide ini tuh sangat bagus untuk peluang bisnis nanti di Metaverse karena akan banyak orang yang membutuhkan tour guide ini untuk menjadi pemandu sekaligus kita bisa belajar banyak hal dari tour guide ini tentunya dengan membuka layanan jasa tour guide akan menjadi bisnis yang mendatakan banyak keuntungan oh iya mungkin di zoom ini ada banyak pecinta binatang ya dan juga mungkin ada yang memimpikan untuk memelihara naga atau pokemon atau digimon yang lainnya atau apapun lah binatang yang dianggap tabu di dunia nyata nah kita bisa tuh meng apa mengrealisasikan itu semua kita bisa bikin pet shop yang bikin itu tuh memenuhi kebutuhan hewan virtual lalu bisa menjual LFT yang bisa dipakai di binatang dan mungkin bisa menjual hewan unik yang langka juga dan pastinya itu bisa dijual dengan mahal nah selanjutnya mungkin bisnis pencari jodoh ya karena di dunia real ini masih banyak gitu yang memakai aplikasi ini dan bisa jadi di metaverse akan ada jasa pencari jodoh yang seperti ini ya karena kita di metaverse itu bisa menemui banyak orang dari berbagai macam negara dan tentunya pasti kalau misalnya dengan ada jasa pencari jodoh itu orang-orang jadi terbantu gitu mereka bisa nemuin jodohnya sesuai dengan apa yang mereka mau gitu nah selanjutnya tuh pastikan orang-orang pakai metaverse itu ada juga tuh yang untuk bersenang-senang dan refreshing di metaverse nah tentunya gak salah dong kalau misalnya kita membuat sebuah game di dunia metaverse atau bukan sebuah game ya disebutnya sebuah dunia game nah di dunia game ini tuh kita bisa membuat game ini tuh menyediakan banyak item-item yang langka dan tentunya bisa bikin player jadi mudah memainkan game ini tentunya bisnis ini membuat dunia game akan sangat menguntungkan tentunya nah gak cuma game metaverse di metaverse gak cuma digunakan untuk bermain game di metaverse juga bisa digunakan untuk berbagai praktek contohnya dokter bisa dengan mudah praktek operasi di sana kayak gitu nah gimana nih udah mulai pada tertarik belum sama bisnis di metaverse nah mungkin teman-teman sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata sekian terima kasih terima kasih adi ya wah tadi kalau miara pet ya miara hewan kayaknya gak akan miara yang biasa-biasa ya miara bisa miara naga bisa miara saya mau miara digimon jelas banget biar digimon biar bisa berubah karena kalau dulu cuma bisa mainnya di PS PS nya juga PS 1 sekarang udah PS berapa sekarang 5 pak udah 5 kan udah luar biasa jaman saya sama Pak Rosa Pak Sandika PS nya PS 1 dan masih suka patungan ke tempat rental PS kalau sekarang kan orang main handphone nya orang main game nya di handphone langsung kecuali yang yang memang untuk platform tertentu mereka beli perangkatnya kayak PS 5 Xbox terima kasih untuk para pemenang ini 5 orang pemenang ini yang sekaligus jadi pembicara tadi sudah menyampaikan opini-opininya ini jadi semakin dalam setelah dari 2 pembicara kita tadi Pak Sandika dan Pak Rosa sudah dapat tambahan juga dari 5 rekan-rekan kita ini Bintang Vianer Violin Nadira dan Adia pasti banyak pertanyaan saya juga banyak pertanyaan sebenarnya cuman karena waktunya mepet sesi tanya-jawab kita kita batasi aja kita batasi 2 atau 3 penanya agar nanti kita bisa closing di 1530 gitu maka pada para peserta ini saya persilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait Metaverse ini bisa juga nanti selain memberikan pertanyaan juga langsung menyebutkan bertanyaannya ke siapa ada Pak Dika ada Pak Rosa ada temannya Bintang Vianer Violin Nadira maupun Adia saya persilakan boleh Raysen oh Raysen sudah banyak ya teman tim operator aja mohon di spotlight mungkin yang pertama saya Pak ya selamat menurut silahkan selamat menurut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang semuanya selamat cukup singkat saja ya pengembangan Metaverse itu di masa pandemi itu rasa pengembangannya itu dipercepat dengan adanya Zoom dan yang lain-lainnya itu membuat semua tidak percaya akan bisa melesat seperti ini pertanyaan saya sih apakah ini yang akan menjadi jikal batal dari evolusi industri poin zero gitu kan ataupun nanti six poin zero mungkin nah itu pertanyaan saya itu kemudian siap tidak sih Indonesia untuk menyiapkan ini semua dari segi teknologi kemudian nanti dari kajian-kajian ekonomi kemudian yang paling penting saya karena dari fakultas hukum kajian-kajian dari segi hukumnya mengingat bahwa berkenaan krispokarensi pun ini masih ada pertimbangan-pertimbangan yang pemerintah pun bingung gitu pelimpulan yang menyebutkan haram yang menyebutkan halal dan masalah NFP pun masih baru ini tidak ada regulasi yang muncul sedangkan metafor sudah ada di depan mata baik cukup itu saja saya bertanya kepada yang akan menjawab terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih saudara M. Taufik saya tampung dulu tadi ada dua pertanyaan dari saudara Taufik kita lanjut ke penanyaan kedua ya atau penanyaan terakhir ya silahkan itu bisa disupport assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo iya pak iya pak suaranya kedengeran pak oke jadi yang tadi saya tangkap dari kang bintang saya tuh nangkapnya cyber security di metaverse itu bisa jadi bodyguard di setiap avatar di metaverse nah itu sebenarnya prospek kerja cyber security di metaverse itu kayak gimana sih pak gitu gitu aja konsep kerja cyber security di metaverse itu tadi pertanyaan dari kang fauzan total ada dua penanya dengan tiga pertanyaan semoga ini sudah apa jadi ini ya jadi perwakilan untuk banyak pertanyaan yang yang memang harusnya ada gitu kita lanjut dulu menjawab pertanyaan dari saudara M. Taufik tadi pertanyaan pertamanya terkait apakah ini menjadi cikal bakal revolusi industri 5.0 atau bahkan 6.0 nah saya rasa pertanyaannya ini cocok nanti untuk Pak Dika ya Pak Dika boleh dijawab Pak Dika ya betul tadi siapa Taufik ya Mama Taufik Pak mantap ya pertanyaannya Taufik jadi ya menurut saya betul ya ini bisa 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 menjadi cikal bakal revolusi industri dimana akselerasinya tadi pandemi ya sebetulnya ini bisa aja masih lama cuman gara-gara pandemi semua jadi serba cepat ini bisa menjadi cikal bakal percepatan lagi gitu ke depannya cuman tadi kalau tadi pertanyaan yang keduanya apakah Indonesia siap ya berat banget ya Indonesia loh menurut saya harus siap kita sebagai masyarakatnya harus siap tapi kalau dari sisi Indonesia infrastruktur dan lain sebagainya sebenarnya kalau berkaca ke trend ya kalau kita melihat apakah teknologi kita sekarang sudah maju sudah sesuai atau sudah sama dengan yang lain biasanya kan kiblatnya ke US lihat aja di US sekarang lagi ada apa biasanya nyampe ke kitanya 3-5 tahun jadi lihat-lihat kita lihat aja trendnya di luar sana seperti apa nyampe ke kitanya antara 3-5 tahun jadi kalau misalkan dibilang siap harus siap oke oke baik Pak Sandika mungkin saya lanjutkan ke Pak Rosa terkait tadi Pak pertanyaannya siapkah Indonesia tadi ngurusin kripto aja masih masih simpang siur masih tarik ulur ada yang bolehin ada yang enggak dilarang juga tetap pelaksananya masih ada ini menurut Pak Rosa bagaimana apakah Indonesia sudah siap untuk menyongsong metaverse kalau sekedar mengikuti teknologi seperti tadi yang disampaikan Pak Dika mungkin buat sebagian orang kebeli infrastrukturnya beli komputer canggih beli VR headset itu bisa kebeli aja cuman persoalannya adalah sebagaimana kita bisa memaksimalkan itu jadi kemarin kan kita ada obrolan kecil Pak Dika Pak Tirta di Indonesia sama KTP yang IKTP masih di fotokopi ngomongin VR dunia reality metaverse jadi bukan tidak kurang canggih teknologi yang masuk ke sini cuman misalnya kita pakai smartphone yang 15 juta aja paling dipakai WhatsApp sama Instagram doang kan sebenarnya banyak yang bisa dimaksimalkan tapi sih yang mau saya highlight disini Ibu Bapak dan teman-teman tadi saya tertarik dengan tanggapan yang disampaikan oleh mahasiswa saya lupa maaf kalau baru kenal suka lupa nama jadi apa namanya peluang kerja itu pasti muncul peluang kerja baru tadi seperti miara naga nah apa namanya 10 tahun kebelakang atau 20 tahun kebelakang belum kepikiran orang bisa dapat duit dari jadi profesional gamer katakanlah gitu sekarang kan itu sudah jadi pekerjaan yang sangat kalau dibilang pekerjaan sangat menjanjikan sekali industri game ini bernilai miliaran dolar belum itu baru pemain belum developer atau mungkin penjual atau distributor kayak gitu belum nanti dunia meta mungkin disana kita belum membayangkan bentuk kerja apa tapi pasti ada saja sejauh orang bisa mengkreatifkan dan orang bisa melihat nilai dari bentuk pekerjaan itu sama seperti NFT yang membuat benda itu bernilai adalah sejauh ada orang yang memberikan nilai kepada objek tersebut dan itu bukan sesuatu yang dipaksakan itu menuruti mekanisme pasar saja pada akhirnya kita bisa menangkap peluang itu atau tidak jadi bentuk pekerjaan yang konvensional sekarang seperti tadi perlu notaris tapi kan nggak notaris yang hanya seperti sekarang mungkin akan ada aturan-aturan baru atau proses kerja yang lain untuk mengurus akta-akta di dunia meta ini misalnya itu tanggapan sementara dari saya itu Pak Tirta tidak siap harus siap karena pasti datang ini sama kayak kasusnya dulu ojek online kan aturannya belum ada tapi prakteknya sudah ada dilarang sama menteri kemudian dibolehin sama Presiden karena memang ini hal baru ini tinggal nanti siapa yang duluan aja nih rulenya duluan atau prakteknya duluan baru dibuat itu kan sebenarnya tadi konsensus sesuai kata Pak Rosa aturan itu atau hukum itu berdasarkan kesepakatan jadi nanti ada konsensusnya semakin berjalan itu akan semakin settle terima kasih tadi untuk saudara Muhammad Taufik yang sudah bertanya dan sudah dijawab juga oleh Pak Dika maupun Pak Rosa selanjutnya pertanyaan terakhir dari M. Fauzan tadi terkait profesi cyber security di Metaverse contohnya bisa jadi bodyguard bisa jadi bodyguard di Metaverse mungkin ini saya minta saudara bintang saja ya saudara bintang bisa bantu jawab baik berdasarkan sepengetahuan saya M. Fauzan jadi cyber security ini konsepnya bertujuan untuk menjaga perangkat jaringan data dan segala macam dari serangan digital yang berbahaya yang mana akan menjamin keamanan data dan sistem kita di dunia virtual tersebut nah pandangan saya mengenai konsep yang akan terjadi di Metaverse itu akan kembali lagi bagaimana regulasi itu diatur jadi kita kan belum bisa belum bisa menentukan gimana arah Metaverse ini bagaimana dan cara kerjanya jadi menurut pandang saya kemungkinan itu konsep pekerjaan atau profesi dari sebuah cyber security akan diatur lagi oleh sebuah regulasi karena kalau memang kita berkaca pun di era media sosial pun cyber security ini kan profesi yang dibutuhkan kan pekerjaan yang dibutuhkan jadi tidak menutup kemungkinan juga di Metaverse pasti sangat dibutuhkan dan mungkin pendapat saya ini atau pertanyaannya kurang puas atau pernyataan saya ini dianggap kurang puas mungkin Bapak Narasumber Bapak Rosa atau Pak Sandika Galih mungkin bisa memberikan penjelasan yang di jelas sekian dari saya terima kasih mungkin Pak Sandika mau menambahkan walaupun memang memang ada profesi sendiri Paknya cyber security itu kalau dikitkan Pak Dodi mungkin Pak Padika bisa ngasih gambaran soal cyber security sebetulnya itu topik yang sangat menarik jadi di dalam cyber security itu kan ranahnya juga macam-macam gak cuman hanya apa mengenai hacking dan lain sebagainya disitu ada keamanan data terus juga ada digital forensiknya luas luas banget ya kalau kita bicara gak usah bicara metaverse aja kita bicara yang internet sekarang gitu kan cyber security itu bisa di aplikasinya bisa di jaringannya bahkan bisa di orangnya jadi sebenarnya banyak kejahatan yang terjadi sekarang itu bukan gara-gara sistemnya gak aman tapi yang pake yang pake sistemnya gak bisa pake sistem dengan aman kita punya sesuatu yang disebut dengan teknik hacking yang paling banyak kena ke orang Indonesia itu bukan hacking terhadap aplikasi banyak yang facebooknya IGnya ke-hack bukan karena facebook IGnya jelek tapi ada satu teknik hacking yang namanya social engineering jadi yang di-hack itu usernya pura-pura dikasih sms dikasih message yang mengatasnamakan aplikasi mengatasnamakan instansi padahal bukan yang nge-klik siapa yang nge-klik usernya gitu ini ada bahasa Thailand pasti kalian tau lah ya ini ada bahasa Thailand ada orang yang mau beli voucher pubg katanya ini saya dari Indomaret tolong di-klik dong bapak ibu itu bahasa Thailand padahal kalau kita terjemahkan itu artinya ini adalah kode OTP jangan dikasih ke siapa-siapa ya kita klik aja sebenarnya sistemnya aman yang gak aman itu orangnya kita gak tau yang lagi di-hack itu kita nah kalau ngomongin metaverse pasti akan lebih lebih banyak lagi pokoknya intinya gini deh kalau pengen ngomongin security lebih lanjut mulainya dari literasi digital dulu gitu balik lagi ke situ aja oke terima kasih Pak Sandika saya rasa tadi jawaban jawaban dari Pak Sandika tadi menutup sesi diskusi kita kali ini ya walaupun nanti banyak pertanyaan bisa disampaikan langsung nanti ke beliau-beliau ya tinggal cari IG-nya tinggal cari kanal Youtube-nya silahkan bisa bertanya lebih dalam terkait dengan metaverse ini sebelum kita tutup saya sampaikan dulu kesimpulannya terkait dengan diskusi kita bersama para narasumber gagasan metaverse ini sudah kita rasakan teknologi sudah tersedia hanya menunggu dimasifkan akan datang baik kita tuju maupun hanya kita tunggu dari sudut pandang hukum baik negara hadir maupun tidak hadir interaksi sosial di metaverse akan membentuk ruang sosial yang mana ruang sosial ini tidak mungkin tanpa aturan atau tanpa hukum karena aturan dan hukum tadi merupakan sebuah kesepakatan atau konsensus bersama jika kita kembali ke judul seminar ini metaverse treat or threat both are correct jadi keduanya benar ada peluang juga ada ancaman ada tantangan di tengahnya jadi kita harus siapkan kompetensi literasi digital kita agar terhindar dari ancaman-ancaman tadi dan sebaliknya kita dapat memanfaatkan metaverse ini untuk kebaikan kita maupun kebaikan lingkungan kita terima kasih untuk para narasumber Pak Sandika Gali Pak Rosa kemudian dari teman-teman angkatan 2000 oke kita buka yang pertama satu dua tiga satu dua tiga yang ketiga ternyata ternyata ini ada sebelah slide oke satu dua tiga ternyata yang lain tidak ini semoga webinar ini dapat memberikan loa masyarakat tentang teknologi di masa depan untuk esertifikat akan kami kirimkan paling lambat hari minggu ke nomor WA atau email yang telah diisikan di kehadiran tadi begitu juga dengan hadiah untuk para pemenang dan bagi pemenang yang belum mengirimkan nomor rekening atau nomor e-walletnya silahkan segera kirimkan ke kami semoga pandemi segera usai sehingga kita bisa segera bertemu di dalam seminar yang benarnya atau seminar lori patut di protokol kesehatan jaga jarak dan pakai masker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diantara banyak sekali teknologi sedang dikembangkan oleh para perusahaan visioner saat ini metaverse menjadi perbincangan hangat karena digadang-gadang akan mengubah pola hidup manusia secara keseluruhan baik bersosialisasi berkegiatan hingga dalam hal berbisnis seperti apakah metaverse itu dan apa impact yang akan kita rasakan dengan hadilnya metaverse ini bersama saya Bintang Sugara Tarigen